Dia itu, itu kelinci. Bentuk nih, saya nih Pak. Si Mbak Yeni ini kelinci. Nah, kelinci ini mewakili bulan ya. Bayang-bayang bulan. Nah, di tahun 2020 ini harus hati-hati. Karena sekolahnya Mbak Yeni itu satu dari empat siu ciong di tahun 2020. Jadi, tidak disarankan di tahun 2020 ini Mbak Yeni di twin year ini melakukan hal-hal yang baru. Jadi, ojo. Jadi, lakukan yang sudah ada aja. Jangan mencoba nyari-nyari yang baru. Apa ya, Jack Ma sih? Tresnya kayak Jack Ma. Ngarang nih, salah nih. Benar ini, ini benar. Ngomongin gitu, Jack Ma. Oh, nonton dong Pak. Ya apa sih, Pak? Ini dari, sebentar, ini belum selesai. Dan angka keberuntungan Mbak Yeni itu di atas rata-rata di tahun kelinci ini. Jadi, kalau ada loteri silahkan ikut. Kemungkinan menang besar. Mbak Yeni ini telur yang adil dan sosial. Tapi, dia juga peragu. Nah, ini jeleknya dia peragu. Tapi, dia ini sangat romantis dan spontan. Dia itu cocoknya dengan siu anjing. Nah, kebetulan di sini Om Edgar ini ada siunya siu anjing juga. Nah, jadi ini cocok. Makanya kita pasangkan. Dan lucunya, sama-sama bintangnya Capricorn loh. Di bulan Januari. Iya. Makanya kita pasangkan. Makanya cocok. Cocok hanya di satu setengah jam ini aja. Jangan diterusin. Udah ya, itu dulu ya. Nanti terusannya ada. Di seksi human design. Oke, Om Robet. Aku balikin dulu, Om Robet. Halo, di-unmute dulu. Dulu, unmute, unmute. Oh ya, sorry, sorry, sorry. Ya. Ya, terima kasih, terima kasih. Terima kasih, Pak Di Marius. Ya. Mbak Yeni, yang mana tadi yang cocok tuh? Dari analisa cocokologi. Kan berarti ada yang cocok tuh. Apakah Anda seorang peragu? Saya bukan seorang peragu. Oke. Tapi seorang analis. Analis adalah versi halus dari peragu. Emang analisa. Dan warna kegurungan dia, itu merah muda dan biru. Pas yang dia pakai itu. Merah dan biru. Sesuai. Ini tuh bener-bener cocok. Nah, kalau itu cocok. Cocok. Oke. Nah ya, jadi setelah dianalisa kecocokannya, sekarang chasinya Mbak ini untuk sharing ke kita apa aja yang Mbak Yeni nyaman untuk sharing malam ini. Jadi, feel free Anda sebagai narasumber itu kan bahasa beratnya ya. Gue juga belum nemu di bahasa ringannya apa gitu. Jadi, ya, bebas aja mau sharing apa yang Mbak nyaman. dan you can feel and live with it. Gitalah. Gitu. Terang lagi. Oke. Monggo Mbak, silakan. Sharing-nya jangan pengaruh. Jangan pengaruh. Cocok-cok lo gitu tadi. Cuyakin aja. Ya. Iya, cuyakin aja. Cuyakin aja. Maaf ya, ini banyak bener sebenernya. Cuman gue gak bacain semuanya. Cuyakin lo. Bacain boya sing api-api lo, Pak. Jangan lah. Jangan. Kalau dibayar, baru gue bacain yang bagus-bagus. Kan gue gak dibayar. Terserah gue dong. Udah. Siap, 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 siap. Oke. Ya, terima kasih banyak semuanya, teman-teman. Alhamdulillah kita bisa kumpul di sini, di masa pandemi ini. Yes. Setelah waktu diajak ada acara kumba yang santai, oh saya seneng banget. Karena sebenarnya saya tipenya santai, apalagi pandemi ini ya. Aduh, untuk saya tuh udah crowded banget. Taduh dulu, kok bilangnya acara kumba yang santai. Emang ada yang gak santai ya? Apa yang ada yang santai? Hah? Beng, ngobrolnya berat-berat banget, Beng. Sebelumnya, Beng. Cash flow-nya gak santai kali. Sebelumnya kurang santai gitu maksudnya. Oke. Ya. Terus terang aja, pandemi ini emang luar biasa banget. Bayangin nih ya, saya itu Jumat malam, sebelum dibilang hari Sabtu, kita akan work from home. Jumat malam saya masih gaul. Masih ngafe saya. Masih nyanyi-nyanyi. Pakai band. Jumat malam bayangi. Asli. Sekarang nyanyinya disini aja. Coba tes nyanyi. Disini nanti. do, 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 do. Intinya gitu ya. Jumat malam saya masih gaul tiba-tiba hari Sabtu dibilang lockdown walk from home itu luar biasa twist, benar-benar stress out banget ya ya, itu luar biasa saya tuh sampe yang, oh my god saya bilang gitu kan ya semua kita harus dari rumah tapi awal-awal lumayan stressing lama-lama memang kita harus cari sesuatu yang bisa mengalihkan ya, mengalihkan kantor pun awal-awal sepertinya panik, ya kan bayangin masyarakat tiap hari meeting sih pagi, dari jam 9 sampai jam 11 siang, everyday saking paniknya tuh ya kan kemudian terutama lagi saya anak di luar kota lagi waduh itu lumayan tuh di luar kota, gimana Surabaya kebetulan anak di Surabaya gimana nih anak jauh nah waktu awal Surabaya kenapa-napa kan pertama di Jakarta ya, masih hijau Jakarta yang hitam dia bertahan di Surabaya akhirnya sampe suatu kata saya bilang kamu harus pulang sebelum Jakarta benar-benar tidak boleh ada yang masuk makanya lagunya seleng ya kamu harus pulang kamu harus pulang yang dikangenin kenapa anaknya ya gak ada kangen yang lain ya enggak lah anak lah calananku lah yang dikangenin darah daging darah daging siapa? ya gue lah gue pake nanya lagi kan ganyam nih ya udah intinya begitu sih tapi sebagai seorang perempuan ya yang paling disedihkan adalah apa? gak dandan akhirnya biasanya kan kita dendang waduh pake alis pake eyeliner sekarang kita mau kemana? ya kan? Om Robert kasih background doang kasih background musik jeng-jeng-jeng gitu lu deh ahlinya dah jangan gua jangan kering lu belum belajar jeng-jeng-jeng jeng-jeng oke tapi tapi udah banyak-banyak Om Robert baca pesan saya mau ngomong terus banyak banget sih yang berubah gitu ya saya gak ngerti nih ya misalnya nih untuk hidupan suami istri deh lu bisa bayangin biasanya kita ketemu suami tuh sehari cuma berapa jam sih kita pagi-pagi udah berangkat kantor pulang ya kan masing-masing pulang malam paling kita di rumah cuma ngobrol ya maksudnya 2-3 jam doang sekarang everyday the whole day kita ketemu oh my god kesimpulannya gimana? ya bosan sekali ini video-video belum gue puter ini 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 ada yang dengerin gak ini orang keluarganya mbak Yeni bahaya jangan dikasih masuk ya udah gue taruh di timeline facebooknya dia wah gila makanya kita mau ngomong aja gitu ya ini sih dari si gue sebagai orang-orang perempuan gitu ya kita pekerja gitu kan yang biasanya begini-begini gitu kan aduh tiap hari ketemu gitu kan biasanya yang kasihan sih sebenarnya suami sih gitu kan biasanya dicerewetin cuma 3 jam sekarang ya Allah gue tiap jam gue cerewetin sama bini gue gitu kan lo mamam selamat menikmati selamat menikmati gitu kan udah kayak gitu gitu ya apa namanya untuk gue sih kayak gitu gitu tapi di sisi lain positifnya tuh ya kita bisa apa sih namanya mungkin melakukan sesuatu yang dulu kita terbatas ya kan ya kayak hobi lah passion lah whatever itu gitu kan biasanya kita terbatas sekarang akhirnya kita bisa lebih banyak kita explore lagi itu aja sih untuk saya seperti itu ya itulah seru juga sih terus udah gitu apa namanya untuk secara kita ibu-ibu tukang ngumpul ya gue aduh berasa juga ngumpul pake zoom kenapa enaknya sih ya Allah belum melek-lekkan ya ya ampun sinyal oh my god gila itu bener-bener deh asli itu bener-bener untuk ibu-ibu itu ya itu lumayan sih terus kan ibu-ibu kemol sama ibu-ibu suka kemol mbak mbak Yeni suka kemol itu gimana sekarang gak belanja baju segala itu gimana oh kalau hal-hal kayak gitu sih kalau nah Pak Marius untungnya tuh saya bukan tipe yang suka kemol dan belanja enggak saya bukan tipe yang gitu saya lebih seneng yang cuman apa ketemuan ngopi ini nih ini nih yang Om Probe cari yang kayak gini nih sebenernya udah udah ketemu udah ya udah ketemu kan yaudah yang lu cari kan dulu waktu kuliah yang lu cari kayak gini kan yaudah ini udah ada ini ada yang deso yang saya terima orang deso kok dibawa ke tanah abang juga udah beres udah seneng nah cakep tuh kayak saya di kantor di tamsit what do you think kalau buka pintu toko BH depan gue jeng 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 lanjut mbak Yeni kalau boleh sharing nih tiga hal yang paling berasa nih tiga hal aja waktu ngejalanin sebagai wanita karir dan ibu rumah tangga di tengah pandemi tiga hal yang paling kritikal yang menurut bayi ini pribadi rasakan tuh apa and what did you do dengan tiga hal itu yang kritikal ya di pandemi ini ya tiga aja yang bisa banyak-banyak kalau mau nambah boleh oke kalau gue ngerasa dari sisi kerjaan sih ternyata work from home tuh lot 24 hours work akhirnya gitu ya ya terus akhirnya gue ngerasa gue di rumah tapi gue gak di rumah itu dia tuh sorry banget anak gue walaupun anak gue udah gede dia ngeliat gue begini terus dia nanya gue lagi apa lagi meeting kayak kerja dia tuh yang sampe apa sih sampe yang bun begini bentar bunah meeting lagi ya sebentar gitu tuh untuk gue tuh wah gila ini gak bener nih kayak gini karena home is a home ya sebenernya tuh ya konsep itu home itu home yang lo tuh emang tempat kumpul untuk keluarga itu sih sebenernya itu yang bikin gue agak sedih sih di pandemi ini gitu loh dari sisi itu terus kemudian untuk apa namanya kalau untuk yang lain-lainnya sih gue gak terlalu berat ya ya paling untuk masalah social life ya kan kita ketemu teman-teman segala macam karena dengan tetep lah kita manusia sosial yang kita perlu ngobrol sama orang gak cukup gitu loh hanya dengan zoom dan sebagainya itu gak cukup so digital interaction itu online interaction itu is not enough not enough tetep dan tidak menjawab iya kalau gue kalau gue sih begitu tidak menjawab it's you just be you iya kalau gue sih begitu ya seperti itu aja sih sebenarnya mas Edgar gitu kan terus ya sama yang miris adalah yang melihat orang-orang yang terkena imbas itu luar biasa luar biasa makanya gue itu ya intinya tujuan hidup kita tuh apa sih sebenarnya kalau gue adalah kita bisa bermanfaat untuk orang lain keren cakep buat orang happy smile itu luar biasa senyum itu aduh itu tuh untuk gue tuh suatu apa namanya nikmat aja gitu ya udah happy gue gitu ya walaupun gue gak minta pamri berarti pelawak pahalanya banyak ya bikin orang banyak 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 banget tuh Pak Marius bikin orang ketawa bikin orang happy ya kan bisa ngilangin stress segala macam iya jadi Pak Marius kalau setiap kali ngelawak itu pahalanya bayangin tuh kalau yang nonton ada seratus seratus juta orang tapi kalau gak lucu tapi kalau gak lucu pahalanya berbalik jadi dosa karena karena menyiapkan dia kan udah ditungguin orang kan niatnya menghibur kan sampe niatnya udah dihitung sama Allah ya agama niat udah dapet satu ya udah dapet satu kan itu dia ngomong dia ngomong jadi tayang diri sendiri itu Pak Marius lucu kenapa gak lucu tapi gak ketawa ya ya itu sih jadi ya itu makanya gue berusaha bikin happy jadi waktu pandemi itu bos gue tuh nyapin telur nyapin beras nyapin mie instan untuk gojek-gojek lingkungan sekitar pun sama kebetulan gue lingkungan gue adalah orang asli daerah Betawi gitu ya dan juga ada orang-orang rantau gitu kan yaudah gitu loh gue cuma bilang ada apa-apa dateng tapi gak bisa bantu banyak hanya bisa bantu ya semampu saya itu aja sih Kang Bis saya minta di buka ini tuh sharing screen oh gitu siap minta di buka sharing screen ya itu pesan gue karena saya mau sharing sesuatu yang ini yang dilakukan oleh Mbak Yeni geng-geng geng-geng ini Mbak Yeni-nya yang sebelah mana ya Mbak Yeni-nya yang mati gue bingung nih yang mana ya kukur kayaknya aduh masa depan Yeni maksudnya ini 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 20 tahun ini apa sekarang now gitu kan and after 20 years gitu ya bener kan tadi Widayanti waktu masih muda banyak yang menanti ini 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 ya kedua ini Widayanti Mbak Yeni sharing dong ceritain dong ini gambar apa sih iya iya jadi ya itu tadi waktu awal-awal waktu awal-awal covid gitu ya ya saya ini sehatin untuk penggalangan dana untuk orang-orang yang terkenal Mbak gitu kan jadi saya bikin dua term ya dua batch ya dua batch yaitu untuk orang-orang disini ini adalah janda gitu kan janda jadi kita kumpulin saya kumpulin dari teman-teman semua saya kumpulin kemudian ini adalah paket sembako nah ini adalah salah satu hobi saya ini teman-teman ITS ini teman-teman ITS orang teknik kok banyak cewek ya ini kan teknik iya ini ITS wah itu waktu dua tahun yang lalu ITS teknik selingkuh waktu itu ini waktu itu ITS dua tahun yang lalu bikin apa namanya musical Mamma Mia tau kan EBBA ini kita lagi lagi rekaman lagi recording di Jakarta di Jakarta di studio di jalan Cipete saya lupa namanya apa gitu ya kita lagi recording di sana tapi kita menampilkannya di Surabaya alumni paduan suara Jakarta dan alumni paduan suara Surabaya kita kole di belakangnya Mbak Ia ini Om Edgar ya kayaknya ya oh iya dari kilau-kilaunya sih ya kilau-kilaunya ya untung gue gak satu kantor kalau gak besok gue udah di SP ampun om semasujud oke oke seru-seru itu gitu itu ini salah satu ini mas ini gara-gara kita pandemi ini teman-teman ini kita kerjaannya bikin lagu nih projectnya bukan bikin lagu kita nyanyi isinya nyanyi aja bikin diposting di youtube ya kayak gitu gitu kan tadi kita bilang bahwa akhirnya hobi-hobi kita ayo yuk nyanyi lagi nyanyi lagi nah kalau ini apa nah ini saya sekali lagi di lingkungan saya membuat saya bilangnya adalah rumah baca rumah baca jadi saya buat rumah baca namanya adalah omah mawar melati nah ini anak-anaknya ini saya manggil mereka ini kapiten mawar melati saya panggil jadi saya panggil mereka kapiten mawar melati ya saya panggil mereka kapiten gue kalau ngeliat anak kecil gini lemah gue udah kalah kalah gue kalau ngeliat anak kecil sumpah kalah gue udah ini yang yang dendut nih kayaknya seneng banget ini lihat kepalanya nyender nih kayaknya baru oh iya betul ini ini mereka itu Marius tuh itu Marius tuh 20 tahun lalu nih Pak Marius AMG versi kecil kayaknya ini iya terus tangannya lihat deh dua tangan megangin celana nih depannya walaup Pak walaup Pak saya aja sampai gak sedikit itu fotonya digetuin tuh ada yang minta full screen kalau gak gerti kita kursusin nah tuh kan view full screen view full screen lucu banget ini nih tanda panah di kanan bawah nih kanan bawah tuh kanan bawah tuh ada tanda panah di klik masuk udah loh full screennya segede gini yaudah maksimal sesuai dengan kemampuannya ya sesuai dengan tepat mana nih di gini indah gue gede-gede indah jangan dipaksain itu jangan udah dua malam gak tidur maksimal nah ini keren pas pas ini ini ada anak-anak kecil duduk itu dia ikut mongkrong aja terus pinta foto kan kita tes coba kita tes namanya siapa namanya siapa yang kanan nih coba yang ini namanya siapa yang mana kok kan dong ketahuan yang mana oh iya yang nyedar namanya namanya Nijam ini anaknya Pak Empe nih oh pinjam duit atau pinjam apa ya pinjam duit lu meleset aja Pak Pak Marius jadul seri mulat banget tadi kan rumah baca kok gak ada bukunya ya ya bukunya dibalikin nih Pak perpustakaannya nih kan ada nih ini kita lagi lagi field trip lagi field trip lagi jalan-jalan ini kita lucu deh ini jalan-jalan ini kita naik odong-odong loh astaga dari Ciganjur Sawangan yang di depannya motor itu kan depannya motor terus kursinya ada 6 biji gitu cuman di daerah-daerah daerah genggi tuh cuman di daerah gangster yang ada tuh odong-odong itu di daerah saya juga ada banyak itu tuh Kampung Melayu pas pen tanya tuh odong-odong gak ngerti tuh aduh odong-odong tuh odong-odong tuh kayak tadi yang dibilang sama Om Edgar jadi kayak apa sih ya apa ya Om ya bukan beca sih jadi jadi dia tuh dukar dukar kayak bangkunya panjang kemudian gak ada jendela gak ada pintu jadi naiknya gimana dari atas dari langit dicemplungin kan gak ada jendela gak ada pintu enggak kan kalau mobil kalau mobil kan ada kaca jendela kita nutup pintu nah ini gak ada kabriolet kabriolet ada iya keren open gitu modelnya kayak gitu nah ini kita jalan-jalan nah ini kalau yang ini ceritain dong nih ini kemarin abis ngapain kok bisa pagi-pagi siang bolong kayak begini nih sebentar ini lagi fashion show atau makanya putih gini nah ini bro ini ini saya mau cerita nih ya jadi gini saya punya temen kelompok temen ya empat orang perempuan ibu-ibu anak kita sekelas kita menamakan diri kita princess ya oke tapi kita kita perempuan nih modelnya tomboy-tomboy tapi kita senangnya itu adalah jalan-jalan dan foto-foto bertema kayak gitu jangan-jangan yang gue temuin di itu ini di taman lawang itu ini jangan-jangan bertema ini taman lawang pak masih ada temen lawang eh Pak Marius dulu juga tomboy loh ada yang tau kan Pak Marius pun tomboy tomboy ya jangan buka rahasia dong oke lanjut ini ini kita temanya waktu itu adalah inget gak dulu ada selasa berkebaya oh selasa berkain memang saya itu memang suka pakai kebaya dan pakai kain memang saya itu seneng banget saya itu koleksi ini narik keliling di itu di bundaran HI atau gimana ini hanya foto aja ini hanya foto aja oh kira oh spotnya kita naik ini kita naik MRT nih kita naik MRT kemudian kita berhenti di sini dan kita foto di bundaran HI banyak yang minta foto foto gak di MRT kita diliatin aja dengan aneh gitu kan gila nih emak-emak pakai kebaya bok kata gitu kan gila keren keren kita pakai kebaya temanya selasa berkain jadi sebelum ada selasa berkain saya dan teman-teman pun kita kemana-mana sudah berkain kalau kita jalan gitu jadi untuk kita tuh ketika dinobatkan ada hari selasa berkain kita seneng banget karena memang kita pecinta wasteran santara wih ini gak kerja mbak mbak Yeni gak masuk santor waktu itu waktu itu belum waktu itu enggak waktu itu enggak nah ini sama juga berkain juga wih dimana ya temanya jadi kita selalu bertema ini adalah temanya kita waktu itu untuk gongsi pak coy apa gongsi pak coy di petak 9 di petak 9 jadi kita di petak 9 di pasar-pasar kita pakai kain wih ini keren sih ini ini foto yang mempersatukan bangsa tuh yang kayak bener yes yes bener banget gak pake T bangsa yang jelas dong pronunciationnya yang jelas bangsa iya bangsa Indonesia bangsa marah nih pancing gak boleh nih ini ini langsung gak boleh marah ini pasti dikira yang jual loh ini kalau yang jual kayak dia laku laku langsung gak usah gak usah mampir kakak lampionnya kakak gitu ya boleh ditanya dulu kakak masuk-masuk aja dulu kakak lihat-lihat kakak keren 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 ini keren ini keren berarti ini waktu pas jalan-jalan ini sama teman-teman teman-teman yang tadi saya bilang itu kelompok itu kita memang selalu bertema misalnya kita mau menyambut kongsi facoh kita foto-foto temanya ini itu emang kita tuh emang ini banget deh apa sih namanya niat banget gitu kan untuk ini ribet ya mak ribet ya bergaul sama anak MMUI ya apa-apa disingkirin gue bingung ya harus berkonsep anak teknik kuliah di manajemen S2 nya tapi kerjaannya keliling ini gitu oh tapi jangan kaget dulu tahan dulu kagetnya karena kita punya sesuatu yang mungkin bisa sangat mengagetkan apalagi sih cek datang gak nih mana ini gua suka banget nih ini dari woman ini Si dari dulu udah begitu tuh Dari dulu You are very genuine Nih gue cabut dulu ya Teman-teman cabut dulu ya Ada biasa Sorry sorry Salam untuk Ami ya Karena pas bagian tadi tuh Pas bagian belakang langsung cabut Dia gak tahan Lihat demper gue Kelamaan Kelamaan Pak Marius Saya hanya berpikirnya Kok tuh ada orang itu mau ya disuruh-suruh Ya itulah kekuatannya gue Tadi Dia itu kekuatannya di sosial Dia di sosial Nanti di human design gue bacain Nanti ada Karakter dia kenapa dia bisa jadi Kayak begitu ada Penjelasan ilmiahnya ada Emang Emang Pak Marius aja yang punya Profilnya Ya ini gue coba Lupa deh Lupa deh Mau dikasih komprehensif report Kalau itu off the record tuh Lupa deh Pernah ikut walkshop Iya lah Mantan gak boleh sakit hati lah Jangan diungkapkan disini mantan Tapi mau di share disini Pak Marius Nanti mau di share juga Hasil Jangan 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 lah Beng Ya Allah Nanti Itu memang buat di share Bukan untuk di Ini Ini bercandaannya Anak teknik nih Yang satu teknik Sipil ya Yang satu teknik industri Kayak begini nih Ya gak ada yang bener Itu tuh bener-bener Fenomena TikTok tuh luar biasa deh Itu TikTok Iya TikTok tuh Sumpah gue kaget banget sih Mbak Gue kaget banget Asli Ya maksudnya Ya gue pikir cuman Ya di umuran gue nih Yang rada-rada bocor ya gitu Ya jenek kan gitu Lu kan baby boomers nih Ya pertengahan tuh ya Baby boomers menuju X kan gitu Gue kira cuman di angkatan gue Yang bisa berani gila Ternyata lu Gila juga Iya Tapi tuh seru banget sih Waktu Lu keren Mbak Waktu gue minta gini Eh kita TikTokan yuk gitu kan Itu waktu lagi arisan tuh Apa Seruling sakti gitu kan Itu kan dari apa sih Seruling saktinya Apa Spongebob Yang kayak gitu Lupa deh tuh umur ya Lupa tuh umur ya Lupa gue Terus ya itu gue bilang Udah deh bun mulai aja Bun-bun yang videoin gitu kan Itu kan yang paling Yang paling cuek gitu kan Udah deh akhirnya mau Seruling sakti Lucu-lucuan Tapi Seperti yang Belum bayar lesson tuh Aduh Ayo gue yang mana Yang ujungnya Ini sesuai dengan analisanya Pak Marius nih Ya kan Sosialnya itu Tinggi Socialite Ya Dia tinggi dia Nanti Sama kok Hasilnya Jadi Human design dia itu Sama dengan Sharon Stone Brad Pitt Not King Cole Makanya kayak begini Bentuknya Makanya Kalau Sharon Stone itu Lahir di Indonesia Ya kayak Mbak Yeni ini Sayangnya dia di Hollywood Jawa amat pak Mas Sharon Stone pak Buset dah Ini seru banget loh 17an tuh seru banget Gila keren banget Memang satu sih kuncinya sih Kalau gue bilang Lo Lo ketika lo tepat milih lingkungan Udah Lo bagus banget Lo akan berkembang Maksud gue Gitu kan Lingkungan yang bener-bener tau Value lo gimana Menghargai lo tuh seperti apa Mbak Yeni kan tetep urus Kok berkembang sih Berarti gak berkembang Kan tetep urus Berkembang sih Yaudah Berflower deh Kalau gitu You think you are flower Dan Jadi itu sih Kalau gue bilang Seperti itu Itu pun yang gue bilang Ke anak gue Kak Ger Kamu harus cari lingkungan Bukan Let's say Let's say Misalnya Apa ya Islahnya ya Misalnya Anak Misalnya lo tuh Kasarannya Lo tuh bandel Lo tuh apa Tapi Ketika lo sekolah Lo belajar Lo cari lingkungan Yang anak-anak belajar Itu pasti akan ngebantu lo Islahnya tuh kayak gitu Kasarnya tuh seperti itu Gue bocorin sedikit aja Nih Dikit aja Oh kan Besar kan Sosialnya Bener 30% Udah itu aja Eh kok gak bisa dimatiin Nah lo Kok gak bisa dimatiin Stop Apalagi nih Lo lucu banget Nah lo Ayo Mas Edgar Gimana Gak keliatan Oke lanjut pak Terakhir Lanjut Lo gak bisa Oke sambil lalu Gak apa-apa Kang Gus Dengan Technical Isusnya Nah Tadi yang lanjut Cerita yang tadi tuh Kenapa sih lingkungan itu Penting buat anak-anak kita Kan kadang-kadang Di luar sana Mungkin anak kita Gak bisa memilih Atau terjebak Dalam situasi lingkungan Yang Membawa dia Akhirnya hanyut disitu Kan dulu Ya kita juga Ibaratnya gini Korban lingkungan Korban pergalan Katanya begitu Ya kan Ya gue cowok deh Maksudnya gue gak mau nafrik Ya gue dulu gue andel banget Asli Nah Kan kalo kata-kata orang itu Dulu kan karena lingkungan Tapi sebenarnya gak juga Kalo memang Dia memang di rumahnya Sudah kenyang dengan Kasih sayang Dia gak nyari lagi di luar Menurut gue ya Menurut gue loh Tapi ya Correct me pamrong ya Kayak gitu So Ketika dia gak kenyang di rumah Dia nyari Kasih sayang dari temen-temannya Gitu loh kan Kayak gitu Temen-temannya adalah lingkungan dia Peernya dia Gitu loh Yang akan Membentuk siapa dia Dalam tahapan Adolesans Apa Perkembangan dia Yang selanjutnya Kan begitu Dalam konteks itu Apa yang mbak lakukan kemarin Dengan konteks itu Oke Jadi pertama Harus kita ingat bahwa Rumah itu adalah sekolah Pertama Atau ibu adalah sekolah pertamanya Seorang anak Ya Laki-laki Laki-laki Kalau nyari Pasangan Lo bener-bener refleksi Ini bakal jadi ibu Anak gue Yang akan Ngajarin anak-anak gue Karena Itu adalah Itu adalah bekal Maksudnya gue Dari situ Karena itu value dari Keluarga tuh kan perlu banget tuh Mas Edgar Anak tuh kan nyontoh role model Siapa sih orang tuanya Kita bicara bagus Kita bicara ini Dia akan Dia akan niru Keluar Kalau dia melihat Sesuatu yang aneh Lo kok begini Seperti itu Dan Gue juga gak ngerti ya Maksud gue gini Prinsip di anak Gitu loh Itu harus ditumbuhin tuh Kita Balik lagi ya Lo kalau lo ingat sekarang nih ya Ingat gak Orang tua kita dulu kan kerjanya Ngoce Mula makin kita Apaan sih lo Apaan sih nih Aduh bawel banget sih Ingat gak lo Gue ingat banget Misalnya Tapi ketika kita Udah gede nih sekarang Itu tetap nyontoh loh Itu Ya gue gak tau ya Benge Isilahnya Kok di bawah alam Bawah sadar tuh masuk Gitu ke kita Ya banyak yang masuk sih Banyak yang sisa Masih ada Masih nyontoh Masih tersisa Masih ada Nah itu Akhirnya yang ngebentuk Kita Itulah yang kita gak boleh Capek ke anak Kebetulan anak gue kan Anak spesial Anak spesial needs Gue juga belajar banget Dari anak gue Disitu gue belajar sekali Kehidupan ini Gue belajar dari anak gue juga Karena bagaimana Harus Sabarnya Bagaimana gue harus menahan Emosi dan sebagainya Itu gue belajar banget Kenapa Kenapa tujuan gue Adalah ketika Anak gue Apalagi gue itu Anak gue Anak gue spesial needs Dia harus punya prinsip Dia harus tau Ini yang benar Dan ini yang tidak Jadi dia ketika Dia masuk lingkungan Itu tidak Dia buat tidak nyaman Ya better Ya lo jangan masuk Kayak gitu Makanya gue bilang Kamu harus cari lingkungan Lingkungan yang baik Yang cocok Itu insyaallah gitu kan Ketika lo berkumpul Sama orang-orang baik Ya lo jadi baik gitu kan Itu aja sih Tetapi Balik lagi Secara kita Orang tuanya nih Rock and roll banget gitu kan Asik Rockstar nih Rockstar ya Karena kan kita tau gitu kan Kita bisa ngukur Surabaya Saya sama suami Sama-sama lulusan ITS kan Kenapa kita bilang Kamu harus sekolah Di luar kota Dia pilih Surabaya Kita bisa ngukur kan Orang-orang Surabaya Seperti apa gitu kan Apa-apa Seperti apa coba Apa-apa Tetap aja lah Cangkru Cangkru lah Bandel lah Inilah segala Udah aja Tetap aja Cuman Balik lagi Kita bisa ngukur ya Maksudnya gini Oh Anak gue udah punya prinsip Dia kemungkinan Gak akan kebawa Kalau itu hal-hal yang gak bagus Itu aja sih Sebenernya Tapi tetap Ada kekhawatiran Untungnya Sekarang ada video call ya Bok Masya Allah Wah gila Itu bener-bener video call Sidak banget Kita video call Yaudah Misalnya dia Dia gak Aduh-aduh gak bisa Gini-gini Ayo cepetan sebentar nih Udah Tampil Oh dia ada di rumah Atau dia lagi Cangkru sama temen-temennya Segala macem Udah ketahuan Membantu ya Teknologi ya Teknologi membantu ya Bantu banget Bantu banget Bantu banget Walaupun untuk anak Sebel banget sih sebenernya Mbak gue kepo mulu nih Kepoin gue Eh jangan salah Lo tau gak Giu gue nih Talking Di IG story-nya temennya anak gue Gila gak loh Gila gak loh Gila gak ngerti ya Jadi gini Kita ke anak itu Kalo kita terlalu Apa ya Terlalu Kepo kan anak akan risih kan Itu mikir yang gimana caranya Gue bilang gitu Nah bagian gini-gini Robot gak ngerti Bagian gini-gini gak ngerti dia Anak-anak itu deh gak ngerti dia Gak Gak ngerti Jadi gitu lah Akhirnya gue stalking Gua stalking Yaudah Abisnya mau gimana lagi Ya kan Ya itu yang gue lakuin Gue sering di stalkingin juga sih Mbak Sama anak-anak murid Sama siapa Oh murid ya Dan wanita-wanita itulah Terus Asik Iya Before I get married ya Sekarang tetep Enggak lah Takut Videonya ada di timeline loh Timeline Facebooknya Pak Robert loh Hati-hati Iya tadi udah Gue share langsung tuh videonya online Biar semua umat tau Semua makhluk tau dah Puas loh Puas Ya gitu deh Nah Saya masih ada video Satu lagi nih Mbak Ye ini harus cerita Soal video yang satu ini Ini saya sharing screen Kang Saya geser kata sih Baktunya Oh belum kelihatan ya Sorry Sorry Kang boleh sharing screennya Di approve kan Sudah Sudah ya Bentar ya Sorry Nah katanya Mbak Ye ini juga seneng Ini ya Seneng exercise Yang agak-agak cowok banget gitu Oh ya Iya Ini gue Ngeliatnya Your life is very colorful ya Sesuai dengan tema kita hari ini ya It's so colorful Definitely colorful Ya literally Ya literally ya Ya colorful gitu loh Jadi Ini bisa dilihat gak sih Ayo Ayo Tidak kelihatan ya Belum Belum kelihatan Coba 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 lagi Coba lagi Coba lagi Oke ya Saya ulang lagi ya Bisa Kelihatan gak Kalau masih lama Pak Marius biar nyanyi Oh Marius Oke yaudah Gak apa-apa Lanjut Oh Marius Pak Marius Oke Duh ini Sesi apa Sesi gue Duh Kok lupa deh Kan gue share screen juga nanti Kan gak bisa Oh iya Aku share screennya tamatin dulu nih Share screen gue tadi belum gue matiin Mbak Tia Atau sebelum ke Om Edgar Kita live dulu Dari New York Boleh Boleh Oh iya Ada yang dari New York ya Mas Ben Mas Ben Mas Ben Mas Ben Masuk Bukan itu ya Bukan Alicia Keys ya New York Halo Mas Ben Luaranya bisa terdengar gak Wah Salam kenal teman teman-teman MMOI Iya Pertanyaannya apa Banyak orang Jadi kita lebih update Daripada CNN nih ceritanya Jadi kita Tak tahu dari Mas Ben Seperti apa Ayo Mas Ben Ceritain Mas Ben Di puncak pandemi Bulan April Kita lockdown Seluruh Bisnis Tutup semua Gak boleh keluar rumah Terus Restoran tutup Sampai Baru bulan Akhir Juli kemarin Restoran boleh buka Tapi makan di luar Outdoor seating Indoornya baru bisa Bulan Agustus Apa namanya Half capacity Mejanya Kosong Satu dipakai Itu Terus Problemnya I can understand We can understand Okay So The situation Is really really bad Many businesses Have a closed There are many My friend Own a restaurant And it has To be closed Permanently So It's really sad There are many Small businesses Plumbing Restaurants Mom and pop Stores They are closed The only one That survives Is the big ones Obviously Like Chain Restaurants McDonald's Wendy's They survive Without any problem Because they've got A big funding But the small Businesses Suffer About So That's 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 The cause Of the lockdown The problem Is I'm being Real Here Many People Do not Believe In wearing The mask And that's That's a big problem That's a big problem So One of them Is the army Ada army Yang dia campaign Tentang do not Wearing the mask And then he's Dead Eventually He's dead And it was Very sad Story What I heard Yeah There are so many Activists And leaders And movements From the militias They said That This is not Real This is a hoax So Mask Will not Do anything So It's really bad So The Flatten The curve Didn't happen Soon enough Because The curve Is flattened And then Go up again And I'm sure You have heard That the situation In Florida Texas And California Even Georgia Is really Really bad Right now Worse than New York At No I don't think so But many Gym Gymnasium Fitness centers They're closed Permanently Many Restaurants So Yeah Oh It's true Unfortunately Yeah But that's Is it near your case The riot Yes 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 In Poughkeepsie We're just like A few minutes From here It's really big But Luckily Everyone is Prepared Learning from What happened In Missouri And California And Oregon So They are well prepared So they have all the Coast Guard And all the Police officers Ready So It's under control So that's That's the story That's the story Yang itu Beli pistol Di kompleknya Mas Ben Itu benar That's true Yes I have I have a YouTube channel And I Take a video I went for COVID-19 Swap test And on the way Home I passed by Gun Ammunition Store And the line Was like One mile long Go to the store To buy guns So everyone Is buying guns So that's true That's not That's not the Hooks Everyone That's back in April and May Everybody is buying guns To arm themselves Because the situation Is really bad So That's not Like Indonesia In 1998 Yeah Indonesia Can cross In 1998 Right Yeah Unfortunately Not as bad But still Really really bad Yes Oh Hanya Ketidakpastian Uncertainty Yes Because They don't know What happened next So But The situation In New York Actually is really good I have a video On YouTube About when I Went to New York Last month Actually It's Very quiet It's Really quiet New York Is the biggest city In the world Mr. Marius You know It's How crowded There's traffic Now It's empty So So New York Like heaven Itu yang Di Times Square Itu gimana Mas Robin Dulu Kan kita pernah Ketemu Itu Yes Very quiet Very very quiet Really quiet So Yep Oh Yeah The video I have a video On YouTube That will show you That there are not Many people At all Coba mas Disharing mas Right now One second I'm still working Wait My camera What happened It stops My screen stops We can still Yeah We can see you Yeah But my screen is blank Something wrong With my laptop But that Anyway That's the story So I think you can continue With your session With the other guests Oh Okay Okay So Yeah Before Mr. Edgar We want to Conclude The analysis of Mbak Yeni Kok gue jadi kebule-bulean Gini sih Udah Ini kebawah suasana Gule nih gue Baru 5 menit Ngomong dengan orang Baru 5 menit Kebawah suasana nih gue nih Padahal anak pinggir kali nih Gue kampung layu Iya kan Dennynya ngumpet Tidur Ngumpet Tidur Yang mau dibacain Marah Kapur Mama itu Lagi ngaturin itu Belanjaan tuh Eh besok Jangan lupa Beli kentang Ya kan Cabai keriting Mama 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 Yeni Enggak Dia lagi webinar juga Oh Table date Table date Lagi webinar juga Dia tuh Sorry Sorry Erwin Erwin Siap Nah Pak Marius Nah Itu Untuk menyimpulkan Analisa human designnya Dari analisanya Coba di share screen Siap 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 Oke Ini Saya sedang buka gambarnya Share share screen Oke Apakah bisa dilihat Nah Ini capnya Mbak Yeni Jadi Wow Ini Tidak bisa diteraskan Dalam satu malam Jadi Hanya Saya ambil Ini ilmu dewa sih Poinnya saja Jadi Jadi Ini yang nyala Jadi yang nyala Ini Berarti dia Flare Jadi gini ya Human design ini Ilmu Perpaduan dari Empat ilmu Jadi Astrologi Icing Cakra Dan Tree of Light Ini tidak Yang satu Lebih bagus dari Yang lain Itu enggak Bukan begitu Ini Ini hanya untuk Pengenalan diri sendiri Ini Ini saya ambil contoh Ini yang sebelah kiri Yang sebelah kiri Yang coklat itu Segitiga Yang paling ujung kiri Itu kan flare Dia nyala Nah ini antibody Jadi Berkaitan dengan Pandemi ini Sebenarnya Antibodinya Mbak Yeni itu Kuat Ya Kita gak boleh sombong Gak boleh sombong Maksudnya Di sini Kan Ini ada beberapa titik Cuman kita gak mungkin Bahas semuanya Kita ambil yang ada Kaitannya Jadi Mungkin itu benar Dengan social life-nya Mbak Yeni Yang tadi Banyak Banyak charity Banyak itu Itu bisa menaikkan imun Jadi Jadi Ini cukup-cukup bagus Yang sebelah kiri 30% Sosialnya Social preference thinkingnya 30% Kencang Luar biasa ini Terus Yang gambar kedua Om Robet Ya Jadi mungkin Mungkin virus aja Mindar kali sama dia Dari jauh udah kabur Ya Mbak Yeni Gue malas Mbak Yeni ini generator Paling atas nih Sudah-sudah cukup Nah Generator ini Itu adalah Konstan Lu bayangkan Lu mesin tuh Jadi generator itu Dia konstan stabil Makanya Lihat Mbak Yeni Dalam kondisi Stress Dalam kondisi pandemi pun Masih bisa ketawa Jarang loh Ini jarang loh Orang yang kayak begini Jadi Dia itu generate Have an on switch But they do not have an off switch Jadi tuh Tipe generator itu stabil Jadi diesel Kalau mesin Itu diesel Nah beda dengan Om Robet nanti Nanti Om Robet Side effectnya dong Side effectnya Side effectnya Side effectnya apa tuh? Side effectnya Adalah orang-orang yang deket Tentanya ini Itu diuntungkan Karena membuat suasana Periak Nah Ini langsung aja Ini ke profile 46 Itu jadi dia Itu namanya Di human design Itu role model Jadi role model Model peran Makanya disitu Contoh-contohnya Kayak Sharon Stone Sigmund Freud Not King Cole Segala itu dia Jadi Mbak Jenny itu Objective witness Who use their social skill To teach and influence others Jadi dia itu punya bakat Sebetulnya Untuk Menginfluence Untuk mempengaruhi Orang lain Dengan Keceriaannya itu Nah itu yang harus Di explore Nah udah Begitu aja Masih Wow Tom Edgar Koleh ini Koleh ini gue seneng Ya Katanya yang baik-baik Kecokologi Peres lo ah Peres Jangan-jangan Pak Pak Namanya Ini Nyocok-nyocok Enggak Enggak Ini album beneran Beneran Bener Iya Wow Gue nyari bukunya aja Susah loh itu Iya Gue belajarnya juga Dua minggu baru Jadi baru juga Gue Udah jadi dukun Oke lanjut Oke Nah Kita masuk ke Narasumber kita selanjutnya Gue boleh gak Ngesi Silahkan Boleh Ini keburu pulang ya Om Edgar Ya Bentar ya om Satu kata ya Satu kata ya Mungkin Ini kata nih Untuk gue Apa namanya Daya Apa sih Untuk lo membakar Itu Luar biasa Gue bilang Adalah bukan Semangat Tapi apa Juang Gue selalu bilang itu Kediri gue adalah Come on Juang Itu langsung Ngebakar Semua Kebadan gue Itu langsung Ngebakar Anak pun gue ngomong gitu Juang 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 Karena kalo semangat tuh Untuk gue beda artinya Jadi di masa kayak ini Kita harus bilang ke temen-temen Ayo lo harus juang Lo juang Ini tuh Ini tuh memang gak sebentar Tapi kita harus juang Gitu aja Tau gak kenapa begitu Apa Kenapa Kenapa begitu Kenapa begitu Tau gak Kenapa Ini pertanyaannya Pak Karena Karena Kecenderungan berpikirnya Energinya Besar Kalo ada orang lain Jadi Memancarkan Jadi menguatkan Yang lain Jadi dia Tadi makanya Satifatnya Orang-orang sekitarnya tuh Berdampak Diuntungkan lah ya Jadi ada orang Yang mendapatkan energi Itu dari ngomong Iya Ada orang yang mendapatkan energi Karena dia ngomong Karena dia sosial Karena dia aktif Nah itu termasuk Tipe Mbak Yeni Jadi kalo dia diem Itu energi dia mati Jadi kalo Kalo ada orang lain Buat Buat Yeni itu Gelombangnya tuh Memultiply Jadi dia Jadi besar Tapi ada orang juga yang Justru karena ada orang lain Malah mengganggu Iya kan Kemauannya kuat loh Kemauannya kuat banget Yang itu Kalo ada maunya tuh Iya kan Kok jadi gua sih Karena perempuan Semua begitu Kalo ada maunya Katanya kalo ada maunya Semua perempuan Kayak gitu Yang paling gue takutin Dari perempuan tuh Jari telunjuknya bos Gak Kalo udah jalan-jalan nih Jari telunjuknya tuh Gue takut banget Bagus ya Bagus ya Kalo ini tuh ada maunya Siapa juga dihajar Merti ya Beda Bener Iya kan Oke Itu gambar karate-nya Gak keluar loh itu Yaudah Nanti next time deh Lanjutan Iya Gak apa-apa Oke Om Edgar Oke Nah Narasumber kita Yang satu ini Sebenernya Kalo di kalangan tertentu Semua orang kenal beliau Tapi Saya sebagai alumnya Di kelas tadi Waktu share di grup Loh Itu bukannya Beliau adalah Blah-blah-blah Dia bilang Gue gak tau bro Eh salamin aja Lu dateng aja Lu salamin langsung Dia bilang begitu Jadi Di luar sana Kayaknya Si Om Edgar nih Lumayan sohor nih ya Kan gitu ya Tapi Nah gue bersyukur Bahwa Kita kedatangan orang yang Ternyata Dulu ngajar di MM juga ya Om Sekarang Iya Masih 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 Nah itu dia Nah murid-muridnya Om itu Chatting ke saya gitu Itu dosen gue Bet dia bilang gitu Mampus loh gue bilang gitu Bisa bayangin kan Pak Marius Bisa bayangin kan Dulu Dulu nih ya Waktu kita kuliah Dia itu disuruh-suruh Sama dosen Besoknya dia di kompas Halaman pertama Coba bayangin Harusnya dosennya malu ya Kalau gue jadi dosen Gue tanggalin nih Baju dosen Suruh dia ngomong di depan Lagian aneh Direktur dana reksa Lu kuliahin Besoknya ada di Analisa di kompas itu Kan malu harusnya Dan bangga juga sih Iya lah Oke Nah jadi In brief Ya Om Edgar ini Hidupnya penuh warna juga Sama seperti bayi ini Gue ngerasa blessing banget sih Malam ini ya Karena gue ketemu dengan Senior-senior gue Yang hidupnya Colorful Ya seperti Monster kita hari ini ya What color of your life Gitu loh Jadi Ternyata Being a human being Kita bisa punya banyak warna loh Kita gak harus hanya satu warna gitu Ya Saya banyak belajar dari Mami Yeni Thank you Bunda Thank you mama Nah tapi Saya juga pasti akan banyak belajar Kalau kayak mau perpisahan loh Thank you Thank you Ya Perpisahan Konklusinya belum ya nanti ya Pas udah pulang ya Iya lah Ternyata lagi gelang Sepatu gelang Ternyata lagi nih Iya Kayaknya itu mana ya Ya Sepatu gelang Nah jadi Narasumber kita selanjutnya itu Dia Beliau akan sharing The color of his Apa His life lah Katakanlah begitu Jadi Saya gak mau berlama-lama Karena pastinya Materinya bakal banyak Karena beliau sudah menyiapkan Dengan laptopnya Ya dan itu keren banget Gitu ya Baru intronya aja Gue ngeliat fotonya udah Wis Cakep Bro Gue bacain sedikit nih Gue bacain 2 menit aja 2 menit Boleh Boleh Nah asik Jadi Jadi Edgar itu ada Artinya Cocokologi nih Saya bukan Kagum dengan Om Edgar Eka Putra Enggak Saya kagum dengan orang tuanya Oh iya 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 Kok bisa menamakan Nama ini gitu Bukan-bukan Om Edgarnya Kalau Om Edgarnya mah Saya gak kagum Gue orang tuanya Edgar itu singkatan dari Pendek Gagah Dan kekar Aduh Aduh saya suka emang Kekar-kekar Ais Tapi bisa juga Adnya itu Gendut Ganteng Dan kekar juga Jadi pendek Gendut Ganteng Gakar Eka Putra Sebentar lagi ada Indusomasi nih Eka Putra singkatan dari Engkau akan Menjadi Penjaga uang Dan harta Makanya Dana reksa Makanya Gue kagum Dengan orang tuanya Penjaga uang Dan harta Dana reksa Lu tau arti Dana reksa gak? Dana uang Reksa itu penjaga Bodyguard Cocok Cuma jaga doang Nah Dia itu Cuma jaga doang ya Pak Marius Ya jaga Kan muterin Muterin Uang orang Enak-enak jadi pemakai Bukan yang penjaga Pemakai uang Enak itu Penjaga cuman jagain doang Lu dapet fee nya Jadi lilin loh Jadi lilin Nah Dia ini bro Dia si Anjing itu ke sebelas Anjing itu adalah Binatang yang Paling bersahabat Dengan manusia Dan bisa berkomunikasi Dari segala binatang Makanya dia penjaga juga Lu liat deh Anjing kan penjaga rumah Makanya cocok Makanya gue kagum Dengan orang tua dia Kemudian si Dia itu Apa namanya Di tahun tikus logam Dia si Anjing Di tahun 2020 Ini tikus logam Jadi tikus itu Elemen airnya kecil Elemen air kecil itu Membun Kabut Tidak bermujud Tapi ada nyata Virus Kemudian logam Destruktif Keras Nah Makanya bagi yang bersio Anjing Di tahun 2020 Itu adalah justru Awal dari kesuksesan Artinya awal dari Sesuatu yang baru Jadi beda dengan Mbak Yeni tadi Kalau Mbak Yeni itu Ini bukan baik buruk Bukan Mbak Yeni tadi disuruh Mempertahankan apa yang ada Sudah Keep Di garis orbitnya Disitu Disitu aja Nanti keluar Nanti keluar Lempar Nanti 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 Jangan Udah di Bumi Disitu Nah Kalau Om Edgar Itu justru Enggak Dia justru Ini awal Jadi Dewasiwanya Destruktif Kemudian Brahmananya Mulai mencipta Oke Lanjut Nah Tidak berlama-lama Monggo silahkan Om Edgar Masih dia sepeda Gitu ya Ya Masih sepeda Ini Kalau Marius Perempuan Saya emang udah Jatuh cinta Saya yang lelaki Sih Padahal dulu Tomboy Ini ya Bangsa Tomboy Emang buka Rahasia aja Oke lanjut Om Edgar Siap Om Kita denunggu banget Izin Nah Saya memang Sedikit Menyiapin Two thumbs up Di slideshow dong Slideshow dong We are full Memang Kalau boleh Saya share Share a job Share a life Ya Tadi Dibicarain Sama Marius Mau dibacain Nggak usah dibacain deh Saya buka aja Ya Saya lahir 13 Januari 58 Umur masih 23 Senin pun Tuh dia Capricorn Nah Disini sedikit Salah Om Marius Saya Saya Shownya tuh Ayam 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 Karena Tahunnya belum berubah Februari kan Berubahnya anjing Jadi saya Rooster 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 Baru mau anjing Lahir sebagai Orang Jawa Sedikit Berdarah Biru Katanya Ya Sekarang udah dibuang-buang Begitu kan Nggak perlu Dari Sambernyowo Dan ibu Pindah Bandung Pindah Pontianak Pindah ke London Pindah ke Semarang Pindah ke Jakarta Pindah ke Surabaya Baru kembali ke Jakarta Masuk Universitas Tidak punya teman Dari kecil Tapi punya teman Dimana-mana Ya Dari kecil Senangnya olahraga Musik Dan ngumpulin Barang-barang Makanya juga Orang nggak punya Jadi kalau punya barang Dikumpulin Ya Kalau teman saya bilang Lu suka hoarding Ya Namanya juga Nggak punya Di SMP Memang Jadi kapten Volley Kapten basket Ya Walaupun demikian Masih lulus Nomor tiga Dari satu sekolah Jadi Sedikit pinter ya Selalu Ingin tahu Jadi Punya IQ-nya 136 Katanya So that's my Younger days Dari bayi Sama Dari kecil Bute us pendek Jadi mungkin Kalau botak Bisa aja Kalau orang Jawa Namanya kenapa Edgar ya Om Edgar Iya Kok Edgar ya Itu Namanya Bapak saya Itu Edgar yang ini Atau yang lainnya Ya Ini ceritanya nih Bapak saya Adalah pejuang Jadi Ikut perang Ya Angkatan 45 Suka Nyelundup senjata Nah Waktu Nyelundup senjata Dari luar negeri Ketangkep Belanda Di tengah laut Di tengah laut Karena kapal perangnya Itu Lagi ada misi Bapak saya Ditulunin Di Singapur Jadilah dia Ilegal alien Dikejar-kejar Nama polisi Waktu muda Dibantu Oleh seorang Pastur Dibawa Ke Inggris Nah Pastur itu Namanya Edgar Oh Metuguro Cinengi Edgar Ini cuman Satu-satunya Kali Oke Saya lanjut Boleh ya Lanjut Kita 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 bisa Berencana Dalam hidup ya Tapi lucunya Jalan kita Bisa Berubah At first It seems strange Difficult Even menakutkan Frightening ya Tapi kalau dilihat Ternyata Itu semua kejadian Adalah kejadian Yang terbaik Bagi kita semua Ya Saat ini Saya memang Punya Lima kehidupan Yang berbeda Jadi If you say You have one life No Everybody Has a lot of Life Cuman Mereka Kadang-kadang Tidak sadar Tidak menyadari Bahwa Hidupan mereka Itu banyak Ya Jadi saya jelaskan Saya tidak pernah Menyesali Hidupan saya Kenapa Karena Waktu memutuskan sesuatu Itu sudah Yang paling baik Menurut saya Dengan pengetahuan yang ada Jadi Saya tidak menyesal Apa yang di hayat saya Ya In fact I don't have Any failures Orang bilang gagal No Outcome itu hanya dua Sukses Atau anda dapat Pelajaran So What is there to fail Right Jadi saya Either You succeed Or You get a lesson Ya Dan itu biasanya Lassennya mahal Ini keren Life is too short Too beautiful Untuk diisi dengan Ketakutan Ketidakbahagiaan Unhappiness Sadness Regrets Guilt Pain and anger Ya Itu namanya mah Buang kehidupan Lain Ya And the greatest Gift God gave us Adalah Free will Ya Kebebasan Tapi Tolong Pilih Dengan bijak Ya Begitu anda pilih Be the best Of whatever You choose to be Ya Literally Be the best Nah My first life My first life Tadi dibilang Dulu Ngajar Enggak Sampai sekarang Saya masih mengajar Jadi kalau ditanya Keluar Ui kapan Gak pernah keluar Ya Saya mengajar Di S2 Saya mengajar Di MM Saya mengajar Di Aksi Saya mengajar Di S1 Memang Kebanyakan Si Mengenai Keuangan Mengenai Leadership Dan juga Special Mentoring Klasis Itu fotonya Kelihatan Lebih Serius Banget lah Pakai Dasi Kuku Berat 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 Dan Kalau di S1 Saya mengajar Juga ada Digital Leadership Entrepreneurship Investment Capital Markets Dan Itulah Kumpulan Saya Kalau Di Itu kebetulan Foto di MM Jadi I have been Teaching Maksiswanya ya Mas Semuanya Waduh Saya sudah mengajar Dui 16 Years Sampai Kini juga Masih Mengajar Sebelumnya Saya juga Dosen Di Perbanas Jadi Saya sudah 21 Tahun Mengajar Tanpa Ada Break Wow Itu Pertama Ini Bagi Saya Bukan Tempat Jujur Bukan Tempat Mencari Uang Ini Tempat Mencari Amal Katanya Di Kepercayaan Kita kan Muslim Kalau kita Meninggal Meninggal Meninggalkan Apa sih Anak Yang Soleh Ilmu Yang Bermanfaat Dan Amal Ibadah Bagiannya Kedua Nih Moga Nabung Buat Surga What Do you Learn From The Academic World No Matter How Much Knowledge We Gain There Are Always New Things To Learn Every Day Kita Tidak Boleh Berhenti Belajar The Day We Stop Learning Is The Day We Die Jadi Wow Saya Belajar Banyak Justru Justru Dari Mahasiswa Saya Bukan Sebaliknya Bayangkan Saya Harus Selalu Tahu Basics Dan Saya Harus Tahu Hal Yang Berubah Nah Itu Yang Membantu Saya At At Least You Go To Basics Masih Ada Nah Real Masters Do Not Want To Create Students They Want To Create Masters Better Than Them Jadi Kalau Mahasiswa Saya Menjadi Orang Yang Lebih Baik Dari Saya Bagi Saya Saya Sudah Berhasil Kalau Masih Belum Sebaik Saya Saya Yang Bodoh Panjarnya Gimana Nah Always Be Ready To Throw Away The Old So That You Can Fill In With The New Mau Berapa Banyak Kita Belajar Yang Lama Tolong Namanya Development Kita Harus Berubah Dengan Hal Yang Baru Certificate Ijazah Is Only Paper It Is How You Behave And Practice Your Knowledge In Life That Counts Yang Gak Ada Gunanya Kalau Tidak Bisa Di Aplikasikan Kehidupan Kita And I Teach People Not To Be Me But To Be Themselves Last Don't Bring Your Knowledge To Your Grave Pass Pass The Button Buat Apa Si Ilmu Kita Bawa Ke Kuburan Gak Ada Gunanya Pass It To Anybody In The Next Generation This Is The Life Lessons From The Academic World Second Life Nah, waktu dari American Express Bank, seorang dosen saya dulu ketemu, dia bilang, gar-gar, lu sekolah di UI, disubsidi sama pemerintah kontribusinya sama orang asing. Oh gitu ya, dia juga ya. So, saya kebetulan dapat kesempatan untuk berkontribusi ke Republik Indonesia. So, in 1995, itu saya menjadi Direktur Keuangan, CFO, COO, dan CIO dari Dana Raksa, at the age of 37. Pada saat itu mungkin Direktur BUMM paling muda kali ya. Dan pada saat itu menghadapi economic crisis, 97. Bayangin, you are 37 years old, you have to manage a company yang undergoing crisis. Alhamdulillah, ya bisa lewatlah. Terus, habis enam tahun sebagai Direktur BUMM, pemerintah kan say, thank you and goodbye. Saya bilang, it's alright. You don't want to use me, it's your loss. Why? I'm good. Yes. Terus, ngapain banget ya. Terus, ngapain abis itu? I became an entrepreneur, ya, for six years. Di oil and gas company, and juga ada investment company. Kalau pernah dengar Star Energy, nah itu kebetulan saya buat dengan kawan-kawan saya. Habis six years, jadi corang swasta. Ada hubungannya sama Mardigu nggak, Pak? Ada hubungannya sama Mardigu nggak? Mardigu. Saya sudah nggak ngikutin ya, karena begitu saya menjadi Presidir Dana Raksa, saya diminta kembali di tahun 2007 untuk kembali ke Dana Raksa. Saya harus melepas semuanya. Dan lucunya, saya masuk Desember 2007, 2008, krisis ekonomi. Ini perasaan kok ngurusin krisis itu dulu, nih. Dan pada 2008, krisis itu centernya adalah capital markets. And the biggest company at that time in the capital markets ya Dana Raksa. So the biggest problem, itu jadi botak nih kepala, yaudah. 5 tahun, 3 bulan di Daraksa kembali, kan limitnya katanya 2 kali jadi direksi. Ya sudah, nggak apa-apa. Nyari bekerja ternyata sulit. Sulitnya, ya itulah orang bilang, lu sudah dirut, mau jadi apa abis itu? Jadi harus hati-hati ya, when you're young and successful, it's not easy. Tapi ya sudah, akhirnya ada perusahaan namanya Ernst & Young, menawarkan saya menjadi partner di sana, So, I became a partner with Ernst & Young. Simple, orang suka tanya, udah jadi dirut, daraksa, berman, ngapain sih di Ernst & Young? Oh, bayarannya gede. Bayarannya gede, ya kenapa tidak? Ya, gitu kan. So, I became... Gede dan halal, betul? Iya, halal. And then after saya mencapai umur pensiun, kata EY, itu umur saya 23 loh. Then I became an independent commissioner of Bahna TCW investment. So, this is my corporate experience. Yang saya bilang, sekarang masuk ke BUMN lagi, krisis COVID, krisis melulu, nih heran deh. Tapi once you are used to it, tidak menjadi masalah. Ya, what lessons do you learn from the corporate world? Ya kan begitu aja, apa sih ini ya, dapet kita, oke. Choose the industry of your passion, ya. Work for the best companies. Lebih bagus lagi, if you can create jobs. Itu luar biasa. Don't find a job, create jobs. Ya. Personally, money is important. But should not be the main job. Ya, jadi if you're good, pengalaman saya, uang akan datang sendiri kok. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah takut. Ya, if you're good, you're good. One, satu lagi nih, you have to be different or you will die. Apalagi di jaman sekarang, kompetisi itu luar biasa kan? Ya, ya, ya. Luar biasa. Jadi, if they cannot recognize you differently, then it's very difficult. No matter how smart you are, if you cannot communicate, it will not happen. Ya. Jadi mimpi melulu, jadi cuman ngawang-ngawang saja, mimpi saja, you have to communicate it to the world. Ya. Deliver what you promise, if possible, better than the promise. Tidak usah yang besar-besar. Your boss minta, tolong dong, ini selesaikan kapan? Hari Jumat. Kirim aja hari Kemis. That means you have delivered better than your promise. Corporates, ya, ini corporates, must make profits, or create value. That is the main objective. Mau ngomong apa, mau strategi apa, if you don't make the profits, or you don't create the value, Ya, selesai. Treat all your stakeholders, nah ini nih, with integrity, honesty, transparency, accountability, responsibility, and fairness. Agak banyak ya, itu sebenarnya konsep corporate governance. Tapi ini inti permasalahan di Indonesia. Kita masih sering melihat yang namanya korupsi, yang menerima gratifikasi, gitu loh. Don't do it, ya. Karena you will go a long way. Untuk jangka pendek mungkin Anda bisa berhasil. Jangka panjangnya selesai. Apalagi di dunia keuangan. Once people don't trust you, selesai. No matter how much money you have. Kalau saya tidak percaya, saya tidak akan bertransaksi, ya. In the corporate world, don't get personal. Behave professionally, ya. Think smart, work hard, and get things done. Ini yang paling terakhir tuh. Please get things done, ya. Whining is for kids. Don't complain, just fix it. Hard skills. Nah, ini hard skills. Hard skills kita pelajari di sekolah, ya. Hard skills are great. But in life, 80% of your success is determined by your soft skills. Ya, jadi soft skills ini penting sekali. Nah, the only thing certain in life is uncertainty. Hal yang paling pasti adalah ketidakpastian. Pertama. Kedua, perubahan. We change. Kita berumur aja, pasti kita berubah. Ya, yang terakhir juga kematian. So, nothing lasts forever. Ya, even companies. Always be ready to say, that is enough, and move on. Nah, ini pelajaran yang saya dapat, kira-kira dari the corporate world. Tadi saya bilang, you have to perform. Betul? This is my performance, if you want to see. Kita fokus yang di 2008 aja deh. This was the crisis year. Tapi in the crisis year, my group of companies was the best debt house, was the best investment bank, was the best equity house, was the Ben Boss house, was the best Indonesian best investment bank. Jadi anda lihat bahwa even in crisis, you have to perform. Kalau dibilang sulit, sulit. Kalau dibilang tidak bisa, enggak bisa. Ya. So, in a crisis year, you can still perform. In not a crisis year, lihat aja 2009. 2009. Ya. Tre-jentrek, kata orang menduro. Ya. Tre-jentrek. Dan pada 2009 juga, they say I became one of the best CEOs. Ya. So, this is corporate life. Ya. Now, third life. Third life is my sports world. my sports world itu Wow, ini keren banget nih. Bukan orang mainstream ya. I started in 78 and after 42 years, I'm still doing it. Wow. Wow. I am a national athlete. I am a gold medalist holder. Wow. I am a certified instructor. Certified instructor-nya juga, this is international ya. US international standard. I'm a team manager, head instructor of team DKI Jaya. Wow. I'm a test pilot. I'm a club owner. And sampai head of the federation FASI di tahun 2000 sampai 2006. This is what I do. Wuh. Ngeri, ngeri, ngeri. Torek. Ngeri. Ini nggak ada hubungannya sama sekali kan dengan dunia corporate ya. And yes, that's me. Agak narsis. Oke. Kalau ditanya, even in the sport, you have to perform. Ya. Ini kebetulan saya terbang di Gunung Merapi. Jadi, itu Gunung Merapi saya terbang. kalau tanya performance, lah, monggo ayalah. Itu saya so almost every year. Ya. That is my performance on the sport. Ya. Saya baik menjadi atlet maupun saya menjadi pelatih untuk pond. So, what is the lessons learned from the sports world? I believe I can fly. I have been flying for 42 years. Yes. Sport teaches you to achieve the possible. olahraga ini memang the sky has no limit but there is no room for error. Yes. This is an extreme sport. One mistake and you can die. Terutama terjun. Orang suka bilang kan, if you fail for the first time, try and try again. Ya. If you fail for the first time, terjun payung must selesai. Nggak ada try, try again. whether like it or not, kalau kita mau sehat, you need to do some exercise. So, pick a sport, ya. Whatever you like. Ya. How do you win? The way to win is practice, practice, and practice. Practice until it hurts. Ya. Olahragawan itu pain is a friend. the pain you get, you will be strong. So, kalau mau lihat itunya, ya udah, narsis lagi deh tuh. You must love pain for the hardship will make you better, stronger, and faster. Ya. Medals and trophies yang kita kayak di foto itu are just for walls. Ya. It's the game that counts. So, bagi olahragawan, medal, coba tanya, siapa sih pemenang medali emas 100 meter lari? Nggak tahu. Atau nggak ingat. Tapi kau tanya, ingat nggak tuh waktu pertandingan ini sih, ini sih, itu lari sini. Nah, it is the game that counts. In competition, sometimes you win, sometimes you lose. If you win, that's great. if you lose, you gain the experience and the hunger to win. Jadi, jangan takut kalah. Kalah itu pelajaran luar biasa. Moto kumba, in competition ini, Om Robert ini. Last, share your love and thrill of the sport to others, be their coach. Itu foto yang itu adalah tim saya untuk PON nanti 20-21. Sebetulnya 20-20 karena COVID, jadi diundur ke 20-21. But, be their coach. Now, fourth life. Family work. Oh, I have, kalau performance-nya ditanya, apa jadi performance-nya di keluarga? Saya belum cerai itu. I still have one wife. and one son. So, ini foto agak lama sih. My son sebenarnya sekarang udah kayak begitu. Lagi kuliah sekarang. Because he has a six-pack body. Oh, ini Mami Yeni langsung seger nih Mami Yeni. Aduh! Aduh, seger ya Mami. Seger ya. Camp to tante sini, Camp to tante. Lessons from the family world. Jadi ada pelajarannya juga nih keluarga ya. Iya. First, oke. Nah, ini. First, it's no fun to live by yourself. Ya. So, share your life. Tuh, kayak malam ini nih. Marriage, marriage, pernikahan is about tolerance. Accepting the differences. Bukan persamaannya. Kalau persamaannya, nah, udah gak usah dipikirin. Nah, kalau bedanya nih, can you accept the difference? Can you tolerate? Ya. Bedakan antara love love and lust. Kalau boleh sharing. Jadi, love tuh apa sih? Love is for you and them. For me, it's called lust. Jadi, kalau nanya, eh, gue cintai sama lo. Lo cintai gak sama gue? Oh, gak boleh. Gak boleh. Gue cintai sama lo. Selesai. that's called love. You can love your country, you can love your school, you can love your parents. Ya. Berhenti di situ. Begitu, si bilang, do you love me? Ah, that's your last talking. Ah. We can never make, apa, we can never force people to love us. But, we can make ourselves be loved by people. Ya. Jadi, gak bisa maksa orang jatuh cinta sama kita, gak bisa. Makanya, nasihat makan dengan nafsu itu salah. Nafsu makan, harusnya cinta makan. Makanya, love. Love it, bukan last it. There is a difference, ada bedanya, sama being old and being mature. Bedain tuh, umur tuh gak penting. Yang penting, kedewasaan. Ada satu kata, mature ini asalnya dari bahasa Jawa nih, Om Edgar. Macur new one. Macur new one. Lucu. Tuh. Tuh. Terus, terus, terus. You made a promise to your spouse once, betul? Ya, waktu akad nikah kan bikin janji kata orang Madura. Ya, keep them. family life is not always a walk in the park. It takes sacrifices and responsibilities. Siapa yang bilang family life is going to be a walk in the park? Nggak ada. Ya. so family life is not a walk in the park. It's a lot of sacrifice and responsibility. Because you are sharing. Orang suka bertanya sama saya, Pak Edgar tuh, gimana bagi waktunya ya? It's not the time you put in. It's what you put in the time. Kalau kita lihat sebelum COVID nih, kita tuh sering sekali membuang waktu percuma. Ya, ke kantor itu satu setengah jam kendaraan. Begitu sampai kantor, emangnya langsung kerja? Agak lah. Bikin kopi, baca koran, begitu. Another half an hour. Begitu makan siang, kantor bilang satu jam. Nggak ada satu jam makan siang di Jakarta. Trafficnya udah parah. Okelah satu setengah jam. Pulang. Pulang lebih lama dari datang ke kantor. Sometimes it takes two hours jaman dulu. Hitung aja. Itu udah 6 jam kita buang di transportation doang. Ya. So there's a lot of time we throw away. Never ever spoil your children. Or you will regret it at a later stage. Ya. jangan pernah memanjakan anak. Ya. Karena kita nyesalnya waktu kita tua. Kitanya capek ya Pak ya. Waktu tua ya. Nantinya ya. But remember give space to your family. maksudnya apa? Kita kan menikah dengan orang lain. Betul? Lahir lain, keluarga lain, lingkungan lain, pasti ada yang lainnya. Yang mungkin kita tidak bisa accept. Kalau kita tidak bisa accept siapain. Kasih space untuk dia lakukan apapun yang dia suka. Ya. In whatever we do, please remember to be a responsible, committed, and loving member family. Ya. Ini kita kadang-kadang suka lupa. Saya sering lihat banyak keluarga yang sibuk. Akhirnya keluarganya dilupakan. You are hurting the closest people to you. Why? Because we take for granted. Ah, itu kan bini gue, tenang aja. Ah, itu kan anak gue, tenang aja. No, 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 no. Please take care of them. Ya. So, if you take your family for granted, that's where family problem usually start. Ya. Tadi tuh kata Pak Robert, tidak dapat cinta di rumah, ya cari cinta di luar lah. Last but not least, everything has an end. Even with families. Ya. Love is about letting go. One day, my son, I have to let him go. Why? He is going to have his own family. one day, I have to go. So, my wife has to release me. That's natural life. Go release me. Lagu semuanya itu tadi. Ya, ya, ya. Please release me. Let me go. Ya, ya, ya. Tadi ada Saturday in the Park. Itu lagu juga. Saturday in the Park. and right here. Chicago, ya, ya, ya. Chicago, Chicago. The fifth life is spiritual life. Spiritual life tuh maksudnya saya tidak bicara organized religion. You can have whatever religion you want. Tapi, what is important? Fotonya udah kayak keluarga Sakinah mau wardah. warah. I said ya, 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 ya. 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 Ya, ya. On the spiritual life. We are not humans. Human beings trying to have a spiritual experience. We are all spiritual beings trying to have a human experience. experience. Ini, ini, ini. Terbalik ya. Ini gue catat. Jadi, orang suka bilang, saya mau mendapatkan pengalaman spiritual. Lah, gimana sih? Situ kan udah spiritual being. Kok bisa dapat pengalaman spiritual? You are having a human experience. Ya. Yang bikin susah tuh human experience, bukan spiritualnya. Ya. Ya, ya, ya. And we consist of mind, body, and spirit. Three in one. Tidak satu. Tadi katanya spirit. So, you don't have to have a spiritual experience. You are a spiritual being. Ya. Nah, being spiritual maksudnya apa? Remember who you really are, why you were born, where you come from, and where you go after this life. Ya. Ini hanya proses remembering. Bukan proses mencari-cari. Ya. Proses orang Jawa ngomongi orang Jawa ngomongi eling. Right? Eling means remember. Ya. What do you practice? Lagu lagi kan, please remember. Ya. Forgiveness in spiritual life. Practice forgiveness, daily peace, and contentment. Contentment itu tenang. Ya. Orang suka bisa sholat, orang suka bisa ke gereja, whatever. Ya. But you have to practice it. Why? Untuk ingat. Ya. Eling. So, share your happiness, respect others, show compassion, and help the poor and weak. Tadi saya melihat Mbak Jenny dengan membantu orang tua, orang yang mampu, anak-anak, itu bagi saya, you are practicing spiritual being. Ya. So, always remember the almighty God. Be always grateful. For, without him or her, saya tuh nothing kok. Karena semuanya tuh saya yakin sekali datangnya dari beliau. Beliau mau ambil, ya, ya, ya. Setuju, setuju banget. Life lesson learn for me, simple. Hardship will make you strong. Anda mau kuat, you have to go through hardship. Without hardship, you will never be strong. Pain shall make you wise. Mau jadi orang bijak? Waduh, it's going to be very painful. Ya. Because the pain shall make you wise. Less shall make you rich. Kapan sesuatu itu berharga sekali. Coba. Sesuatu itu berharga hanya dua kejadian. Di saat engkau tidak punya, dan di saat hilang. iya, benar. Benar banget. If you don't have it, Anda akan menghargai, waduh, suatu hari saya ingin punya mobil ya, punya mobil bisa kemana-mana. Begitu punya mobil, kalau dicuci. Eh, suatu hari mobil itu dicuri orang. Sialan, gue tuh sayang banget sama itu mobil. But, remember, yang namanya, kalau orang tanya, Edgar, lu kaya nggak? Saya kalau materi tidak kaya. Tapi kalau kaya teman, kaya pengalaman, kaya ilmu, kaya ketawa, nah itu saya kaya banget. Compassion shall teach love. Orang suka nanya nih, gimana sih belajar cinta? Oh, gampang. Be compassionate. If you're compassionate, you will Yes. Forgiveness shall lighten your burden. Katanya orang suka, waduh, ini bebannya berat, gue udah pusing, gue udah marah. Eh, coba maafkan. Begitu Anda maafkan, lah, kok enteng ya, kok hilang ya. Iya kan? Anda maafkan, selesai. Iya, bong bu. Humility shall raise you up. Ya, jadi kalau Anda di ledek, direndahkan, it's okay. It's the process for you going up. Ya, last but not least nih, laughter shall make you heal. Human, tadi ada bilang comedian. Comedian itu pekerjaan yang paling sulit bagi saya. Kenapa? Bayangkan, Anda harus memikirkan untuk ditertawakan. Ya, siapa yang sebenarnya ditertawain sih? nah ini orang-orang yang justru kalau lo kagak ketawa, gue stress. Tolong lo ketawain gue. Right? So, comedian is the most difficult profession. Ya? Itu mungkin lesson learn bagi saya terakhir sih, cuma may you all have a great life. Ya? Live life to the fullest or it's not worth living for. that's my closing. Silahkan mau maki-maki, mau tanya, boleh. Ngeri, ngeri, ngeri. Love you so much sih, Pak. Gila. Ini gila. Sang banget. Gue gak nyangka ya, gue sampai terpesona loh. Sampai gue mau kencing, gue tahan-tahan ini. Gue gak mau kehilangan momen ini. Gila. Gue gak sangka loh, narasumber kita itu lebih layak dari apapun yang kita jumpai saat ini. tapi gue ada satu pertanyaan nih. Itu dapet kata-kata bagus selain dari lagu dari mana sih itu? Omegar ini. Enggak, gue agung itu. Itu dari mana itu dapetnya? Pak E. Kalau boleh jujur, karena perjalanan hidup. Boleh. Karena perjalanan itu Pak E. Jadi saya mendapatkannya. Tapi kan orang bisa aja hidupnya jalan tanpa memikirkan loh Pak. tapi kamu mendapatkan esensial. Kamu mendapatkan esensi hidupmu. Dan kamu mengembangkan esensi ke kata-kata. E. 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 In life actually there's no discovery. There's just a remember. Oh. Gimana cara remember itu? Calm down, be quiet, and listen to yourself. Betul. Nah, itu dia. Lili, listen. Udah sejalan tuh berarti. Soalnya contoh nih. yang gampang aja deh. Orang suka bilang, I believe in God. You believe in God? Oh ya, I believe in God. Tapi people don't trust God. Trust God that he, she will take care of you. No matter how difficult it seems. Saya tahu kan, hardship will make me strong. oke, gak apa-apa. Saya berat, will make me strong. Kok sakit ya? Gak apa-apa. Will make me wise. So it's okay. It's okay. Ya, ya, ya. Judulnya apa? Judulnya, kesimpulannya apa? Satu kata, Pak Marius. Satu kata. Speechless. Iya. Kalau gue nih. Jadi, jadi orang beriman itu, kalau lagi kena apa namanya, rejeki, dia bersyukur. Tapi kalau dulu, tar dulu, tar dulu. Dia beriman nambahnya ini. Kata-katanya itu dikoreksi. Kalau orang beriman. Emang sampai sudah beriman? Kalau orang. Gue, kalau. Cancang. What if, what if. Kalau gue sih tadi bukan speechless, Kang. Gue pengen langsung bertobat dengerin Pak Edgar ini. Waduh, saya bukan. Beneran. Saya bukan ustaz, saya bukan pastor. Oh, no. Gini loh, Om Edgar. To be frank ya, I mean gini, atribut itu tidak mencerminkan konten. Banyak orang nih, maaf bicara nih, dia tak to'an. Dia mungkin ngomongnya agak kasar atau sembrono lah gitu. Tapi in essential, apa yang disampaikan itu sebuah kebenaran. Nah, buat saya bukan atributnya Om, tapi konten yang Om sampaikan itu, ya itu seperti, apa ya, sorry saya harus bilang, nomor dua setelah kitab suci. Lu kayak orang dulu lu, kayak Renald lu, konten, konteks. Lu, lu sebuah saya. Gue gak ada buahnya sama itu, tapi ini kan gue dari diri gue sendiri. Om Robert belum bisa, nyaingin, jangan komentar. Itu gak. Enggak, kan gue bilang gue langsung pengen taubat. Enggak, enggak, enggak. Pengen taubat. Kalau Om Bambang itu Haji Tomat, lu tau gak Haji Tomat? Berangkat Tomat. Tomat, 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 Tomat. Jadi Haji Tomat itu. Jadi Haji ngeselin sampai Kemis 2, sampai Jumat, Sabtu Minggunya dia kumat. Tapi memang benar sih. Iya, pergi taubat pulang kumat. Bukan. Apa? acara kita itu pada akhirnya mencapai tujuan. Karena kalau ngeliat kayak begini memang banyak yang harusnya dapet pencerahan. Makanya saya bilang speechless. Kalau orang kan ngomong, ini kan ngomong yang sudah dijalani sama Bang Edwa, apa gak, Edgar. Bang Edgar. Edgar tuh gak loh artinya. Apa? Powerful sama fortune, apa? Kebanyak peruntungan. Jadi saya itu the meaning of Edgar. jadi memang itu namanya itu doa. Jadi doanya maunya orang tua tercapai. Harusnya bersyukur Alhamdulillah. Nah, boleh gak saya kasih pertanyaan buat Edgar? Boleh dong. Boleh, silahkan. Pertanyaannya cuma sederhana. Kayaknya semua udah dicapai. Kalau saya jadi Edgar tuh udah dicapai semua. Pertanyaannya satu yang belum dicapai apa sih? Kalau ditanya, apa sih yang belum dicapai? Mau nyari apa lagi? Gitu loh. Ada. Moksa. Dia belum moksa. Jangan lu yang jawab. Dia yang belum jawab. Asok. Tunjuk tangan dulu Pak Marius. Baru jawab. Ini mah mana salah jawabannya. Marius seniornya Robert. Tapi gue seniornya Marius. Kalau boleh menjawab itu pengalaman saya adalah Anda membuka pintu jawaban dibalik pintu jawaban itu ada pintu pertanyaan lagi. So, itu gak pernah itu namanya endless. Jadi kalau tanya habis itu apa? Loh, yang gampang aja. Sekarang ada isu COVID. So, how do we solve the COVID problem? Oke? Jadi, yaudah. Apa aja di depan. Sekarang let's just try to solve it. Gitu loh. Tapi silahnya gak ada yang namanya selesai. bagi saya gak ada yang namanya selesai. There's always something new. Something apa? New questions yang harus dijawab. New problems yang harus di solve. itu yang bagi saya justru we live our life lah. Yang saya takutkan justru. Yang saya takutkan tuh saya gak ada kerjaan lagi. Saya gak ada tantangan lagi. gitu loh. Itu yang saya takutin. Kalau itu gak apa? Saya takut jadi orang kantu papa. Saya takut jadi orang kaya misalnya. Itu saya takut. Bukan apa-apa. As I said, begitu saya mendapatkan harta banyak, itu bagi saya gak bernilai lagi. Bayangkan gini, bayangkan Anda punya rumah sepuluh deh. Terus rumah tuh artinya apa? Udah punya sepuluh. Kita tidak punya rumah. Rumah menjadi berharga. Betul gak? Banget. Itu dia yang bagi saya. For me, it has to be enough. That's all. Enough aja. Kalau lebih dari itu nanti justru sayanya akan jadi gak betul. Jadi kembali ke pertanyaan. Terus habis ini apa? Oh masih banyak. Masih banyak. hal yang kita harus selesaikan. Gitu loh. And sebelum dipanggil, yaitu kita selesaikannya sebaik mungkin. Tentu dengan happy lah. Gila. Keren. Pak Edgar mau tanya dong. Saya sih kebayang ya Pak Yang. Kita Kayak kuliah. Kayak kuliah. Kita ingin up and down bener ini. Gak boleh jaim di acara sini gak boleh jaim. Itu nanya bos gila. Gue kebayang. Bayar bayar tanya dulu. Saya lu lihat ya. Ayo terus. Lanjut. Maksudnya gini. Sharingnya Pak Edgar tuh saya ngebayang what kind of experience dalam hidupnya. Saya aja pernah mendapatkan experience dalam hidup saya. Itu bikin saya tuh bener-bener jadi berubah dan really believe bahwa Tuhan itu ada sama kita. Bener Pak. Pain itu bikin kita jadi apa tadi Pak? Lebih wise. Yes. Gitu ya. Seperti itu. Dan ketika kita tidak punya apa-apa itu sesuatu tuh jadi lebih berarti. Maksud saya Pak Edgar tuh dalam pengalaman dalam hidupnya nih ya. Apakah punya sebegitu pengalamannya sehingga Bapak tuh bisa sedemikian apa ya wise dan sebagainya. Jangan nangis. Terus serang aja. Terus serang aja. Dengan your 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 but you still humble. Juga matanya berkaca-kaca sih. Terus. Angkat terus. Angkat terus. Ini kepalanya jadi buat dapun. Eh? Mungkin gini mengkomentari tadi dari Mbak ya ini orang hanya melihat kulitnya saja. Contoh bahwa oh pangkatnya Pak Edgar banyak kali. What they don't know is the pain you have to go through. Jadi itu painnya luar biasa ya. Contohnya gampang aja deh. If you're 37 years old and you are responsible for 500 employees termasuk suaminya termasuk anaknya Anda membuat kebijakan salah can you imagine the pain yang akan diterima oleh mereka berat banget ya Pak yang beban dan bayangkan if you make a kebijakan keputusan aja tidak semua akan setuju. Betul? Kan orang beda-beda. Itu pasti berokot. Dan can you imagine can you imagine orang yang benci dengan saya itu tidak sedikit. Right? Because you made a decision. Nah itu orang suka nggak tahu bahwa yes tidak semua bisa dibuat senang. because you make a decision. Can you imagine masuk ke krisis and semua keputusan ada di Anda. Anda nggak bisa lari kemana-mana lagi. Kalau Anda jadi bawahan Anda bisa lari ke atas ke atas terserah bosnya deh mau memutusin apa deh ini tidak. You have to decide. You have to take the risk. you have to take the burden. Why? You're the boss. Berarti kalau di atas pilihannya cuma turun ke bawah. Di atas itu ada yang di langit. Saya larinya juga yang ke langit aja. Itu pilihan yang benar. Tapi banyak juga yang bunuh diri. Jadi all this you want to be successful you have to go through the pain. You have to go through the hardship. Kalau tidak nggak mungkin sama dengan olahraga. Anda mau medali emas. You have to go through pain. I will tell you. In my younger days I have to do 200 push-ups. 100 sit-ups. You have to run 4 times a week. Harus bolos dari kuliah. Nanti ujian pusing belajar yang gimana. You have to go through that pain. Jadi Anda boleh bayangin enak jadi sukses no 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 perjalanannya berat. Siap atau tidak. Itu aja. Kalau Anda siap let's do it. Kalau Anda tidak siap nggak apa-apa. I'm not saying that everybody has to go through that. Jangan. If you choose not to it's fine. But if you want it you have to go through it. Yang memang kita semua tahu kok kita aja nggak mau ngomongin apa yang berat yang kita alamin dalam kehidupan kita. Accept it. It's alright. Om Edgar itu ada pertanyaan dari Bera Yangki itu Om Edgar di chat. Ini sahabat saya di MMUI. Silahkan. Om Edgar saya mau tanya. Sekarang kerja di mana? Ada atlet juga atau enggak? juga enggak. Yang six pack. Tapi kenapa ada pertanyaan ada kalimat on behalf of Mbak Yeni ya? Dia tuh aneh ya. Mbak Yangki please. Langsung ngomong aja deh. Langsung aja. Om om Mbak. Come to Tante Mbak. Tante feel free. Santai aja Mbak. Ayo santai aja Mbak Yangki. Ayo Mama. Hai Mbak. Halo Pak Edgar. Om Edgar. Jangan Palong. Gue jadi tua di sini. Ya Pak. Ya Pak. Om aja Om. 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 Go ahead. Loh ya itu tadi Pak. Om. Apa anaknya. Anaknya kerja di mana? Dan apakah juga atlet? Secara udah six pack siang. Yangki ya. Anaknya. Lihatannya pengen cari besan ini kelihatannya. Iya nih. Itu bener-bener pertanyaan mewakili ini memang bener tuh. Iya. Jangan-jangan tadi chatting. Oh gitu ya ternyata. Ada kartu. Ini udah gemes-gemesan tadi ngeliat foto anaknya Om Edgar. Kartu. Oh. Amas. Iya saya juga. Saya juga kesel sama anak saya. Saya gak bisa six pack kayak dia. Tapi dia six pack. Om Edgar. Mau one pack. one big backpack. Jadi anak saya memang waktu itu kerja di Gojek for six months doing big data analytics. Sekarang he works for a private finance consultant. Jadi juga senangnya ternyata finance juga. Sudah. Sudah. Saya tidak mempengaruhi anak saya sih. I like him to become whatever he wants to become. Atlet juga. Atletnya. Pak Om. Atlet juga. Dia muay thai dan petinju. Waduh. Boxing. Keras. Cocok. He doesn't like he flying. He likes boxing. Cocok. Wah sayang saya gak kirim video saya lagi boxing. Ada. Nanti-nanti berikutnya. Tahun depan. Tahun depan. Kalau udah habiskan narasumber ya ya. Terulang lagi. tenang-tenang. Wow. Jangan biasakan segala sesuatu itu tuntas. Jangan. Jangan. Biarkan gantung. Supaya ada tadi. Oh mungkin dengar tadi. Supaya ada achievement lagi. Jangan. Kalau udah selesai kita tutup bubar. Kita gak ada seri dua. Itu ada sains filosofinya tuh. Menunda kenikmatan. Ay. 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 Dasar-dasar. Luar biasa. Terima kasih. Itu ada senior-senior kita loh disitu ternyata. Siapa? Itu Pak Haryo senior atau senior di atas kita itu. Oh Pak Haryo. Silahkan Pak Haryo ngomong. Silahkan muncul Pak Haryo. Om Haryo. Om Haryo silahkan. Salam hormat Pak. Eh salam hormat. Salam hormat. Lagi speechless tadi dengirin Pak Haryo sama Mbak Haryo. Tuh kan sama. Sama kan? Sama ya speechless kan? Sama. Silahkan. Silahkan. Ayo komen. Patah-patah dong Pak. Kita ngebacain. Oh iya. Om MG itu bacain itu dong. analisisnya. Dibukain. Chartnya dibukain. Di share. Sampai lupa gue. Gue sampai terpesona. Untung Om Edgar ini cowok ya. Bukan cewek. Padu lagi terpesona. Iya. Tapi bahaya nih kayaknya Pak Haryo mulai suka kayaknya. Iya. Bahaya. Bahaya. Untung gue udah impoten. Enggak. Enggak apa-apa. Enggak usah takut. Enggak usah takut. Lu udah di kebiri ya Om. Nah ini. Ini chartnya Om. Edgar. Nah itu. Perhatikan. Ini nyala semua. Eh salah ini. Bukan ini. Bukan. Bukan. Satu lagi bro. Salah. Ini Mbak Yeni. Nah. Kalau Mbak Yeni. Yang nyala bawah. Artinya apa? Dia itu eksekutor. Dia bukan konseptor. Tapi enggak apa-apa. Itu bukan jelek. Enggak. Dalam satu tim kan harus ada yang eksekusi. Kalau semua jadi Om Edgar semuanya enggak jalan. Tapi yang hitam itu apa tuh Pak Marius. Kok ada yang hitam Pak? Hitam enggak. Itu connecting. Enggak. Enggak apa-apa. Artinya ada koneksinya antar power yang nyala itu. Itu enggak berarti buruk. Jadi human design itu sebenarnya hanya pengenalan. Pak Marius kok datanya sama sih? Bukan lah. Iya. Ini saya minta dari Whatsapp nih. Enggak yang. Eh? Maksudnya sih? Sama. Maksudnya analisanya sama. Ini dari Whatsapp ini saya ngambilnya. Sekutor kan? Masa enggak. Sekutor kan? Aku ngambilnya dari Whatsapp yang Bapak kirim ya? Yang kumbar tadi? Maksudnya sih? Iya. Bukan. Bukan. Bukan itu maksudnya. Analisanya sama dengan datanya saya. Oh. Jadi itu orangnya bukan abstrak, konkret. Dia seputar. Itu boleh juga tuh. Metode dari siapa tuh ngambil. Oh. Neuroscience. Om Robert yang gue kirim 1846. Yang Om Edgar duluan. Om Edgar gue kirim dua. Terus habis itu Mbak Yeni. Yang di. Ayo Om Robert. Mbak Kusumai. Sebentar. Ini keren banget. Ini saya ngambil yang dari Whatsapp yang Bapak kirim itu loh. Oke sambil lalu Bapak cerita dulu deh tentang analisanya. Oke. Saya ceritain ya. Jadi Om Robert itu tipenya adalah manifesting generator. Kalau Mbak Yeni tadi itu generator. Tapi ini bukan baik-buruk ya? Bukan ya? Iya. Artinya ini tipenya. Manifesting generator itu adalah hybrid. Antara manifesting dan generator. Artinya dia itu seorang super power. Jadi kalau di bensin, dia itu pertamak turbo. Nah kalau, nah ini, ini. Nah ini. Ini. Ini lihat nih. Yang tadi Mbak Yeni itu yang atas gak nyala tuh. Yang kuning sama ijo itu gak nyala. Ini spiritualitasnya tinggi. Jadi Om Robert ini adalah roh tua. Roh tua dia itu. Jadi reinkarnasinya beberapa kali dia, dia spiritualitasnya sangat tinggi. Makanya tadi keturunan pahlawan kan. Kalau gak salah tadi pangeran apa samber nyawa ya. Mangku negara ya. Itu kuning juga mewakili konseptual. Iya. Jadi ini nyala semuanya. Konseptualnya kuat. Dan manifesting generator itu. Berikutnya Om Robert. Yang gambar kedua. Manifesting generator itu adalah tipe dia bisa sebagai konseptor dan pelaksana. Jadi dia dua. Dia itu merepresent multitasking dan adaptif. Persis sama. Ini gue tulis ya. Ini bukan gue. Udah gue tulis duluan nih. Bukan karena presentasinya Om Edgar ya. Tapi cocok kok cocok. Cocok ya. Dia mewakili. Ada 32 persen world population yang seperti beliau ini. Jadi beliau ini sebenarnya seorang konseptor. Seorang pemikir. Spiritualisnya tinggi. Roh tua. Nah ini. Nah ini. Dia dua per empat nih. Profilnya dua per empat itu. Itu hermit opportunis. Hermit pertapa. Nah pengertian opportunis itu bukan yang gilek. Bukan. Ini ada artinya. Tidak bahas. Nah dia ini extremely private people with a hidden mission in life. Makanya tidak dijawab pertanyaan saya. Nah. Sudah jawab kan? Dijawab tadi pertanyaan saya kan. Cocok berarti. Orang kaya dia itu seperti John Lennon. Tipe dia. Nah. Jadi om Robert ini dia apa namanya. Om Robert sih? Eh sorry. Om Edgar. Om Edgar ini spiritualisnya tinggi. Tadi kan dibilangnya bahwa manusia itu perjalanan ruh. Betul. Bukan perjalanan jasad. Jadi om Robert ini. Om Edgar. Om Edgar. Sorry sorry sorry. Om Edgar ini dari atas ke bawah. Dia ngalah semuanya. Tapi yang bagian bawah dia mati. Jadi sebenarnya dia cocok sebagai konseptor. Tapi ada kelemahannya. Jadi dia ini karena energinya besar. Dia itu bisa fluctuate. Nah ini harus dikendalikan. Makanya ini saya bawakan satu buku. Ini kelihatan gak? Buku yang saya pakai. Kekananin sedikit. Kelihatan. Ya. Yes. The seven things. Ya. The thing you can see when you are slowing down. Jadi om Edgar ini mesti harus slow. Jadi ini ilmu bagaimana kita harus melambatkan waktu. Jadi kita harus dilatasi waktu. Pada saat kita melambatkan waktu. Itu yang awalnya portrait. Itu jadi landscape. Jadi dia akan bisa melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat orang lain. Karena energinya terlalu gede. Kalau dia nanti kasih perintah A, B, C, D, E. Rue. Jadi tetap semuanya harus ada kelemahannya juga. Nah, beliau ini harus lebih mengaktivasi inner-energinya. Jadi dia harus lebih, apa namanya, lebih kalem tadi. Karena keputusan dia itu berdampak pada banyak orang. Nah, makanya yang tidak dibutuhkan adalah cepat-cepatan itu enggak. Olahraga dia memang olahraga keras. Olahraga yang berkompetisi. Tapi dalam pengambilan keputusan itu enggak boleh cepat-cepatan. Tapi adalah wise. Makanya olahraganya, olahraga terbang bayang, kan no error. Ya. Berarti di Om Edgar harus seperti lagu yang sekarang, loh. Kasih slow, kasih slow. Harus slow dikit gitu, Om. Om jangan kekencengan, harus kasih slow dikit, Om. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya apa, harus lo kawin lagi? Enggak. Lo kacau aja sih, Kang. Lo outliers. Outliers nih. Kasih slow tuh kan tadi kan ngelanjutin Om Maria terus. Ini bertadi masih ada yang mau masuk, tapi gue enggak bisa klik outfit-nya loh. Itu Om Hayun itu tadi. Di grup. Oh, dia masuk tadi. Namanya Tika Hanggarawati. Masuk aja, langsung suruh ngomong. Suruh dia masuk, terus closing. Coba, suruh masuk, terus suruh kasih kesimpulan dia. Terus cukup. Saya enggak bisa admit. Saya enggak bisa admit. Jadi ada yang kenapa. Yang masuk, yang request, enggak bisa. Enggak tahu ini lagi error. Lanjut. Di close aja ini. Udah, udah cukup. Saya rasa cukup. Jadi saya. Yang lainnya ini enggak usah dibahas. Karena saya juga enggak ngerti gitu. Jadi jangan. Jangan, jangan semuanya selesai. Jangan, jangan gitu. Cuman di acara kita ini doang, semua orang boleh ngomong. Iya. Enggak jadi pajangan. Oke, belum. Kita menerimu semuanya. Suruh, suruh, suruh. Suruh dulu. Iya, iya. Suruh dulu. Udah, udah Kang. Udah. Udah gue tutup. Wah, ini berarti punya. Saya delay ini, delay. Sudah saya tutup, Kang. Harus diperlambat. Buat gue sih, ini video ini gue bakal share banget. I mean that, dua hari yang lalu, anak murid gue datang ke rumah, terus kita ngobrol gitu ya. Dan exactly, apa yang kita obrolin itu, jawabannya ada di presentasinya. Om Edgar. Dan itu, men, ya, gue dapet banyak banget sih, Om. Thank you, Om. Thank you so much, Om. Thank you so much. Ya, makanya tadi, lighting. Pelajaran hidupnya luar biasa, ya? Lighting. Lighting apa lighten? Enlightenment. 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 Kalau minta sedikit aja slide-nya gitu, kalau boleh sih. Nanti gue pengen, gue print itu quotes-nya Om Edgar, gue cantumin namanya Om. Bye, Edgar Eka Putra. September 2020. Ini aja, bro. Kita kan mau bikin buku nih. Nanti dibilang narsis, Pak Robert. Saya takut. Itu part of your contribution, Om. Om Robert. Jadi apa yang Om sampaikan, nanti kita tuliskan itu satu. Contribusi gini, gini, gini. Pak Robert, silakan tulis konten, tapi gak usah tulis nama saya. That's called sharing. Kalau nanti tulis nama saya, itu kan harus citation kan mencantumkan nama, Om. Citation itu harus mencantumkan nama, dong. Gak apa-apa. Kan kita di akademik nih. Citation itu kan harus, kalau saya mengquote, mengcitate, saya harus referensi kan, harus saya masukin, dong. Dan tidak ada yang salah dengan itu, Om. Gak apa-apa. Saya sebetulnya punya alias. Aliasnya namanya nobody. Jadi kalau ditanya, siapa itu nobody? N-H-U-B-A-D-E-E. Nobody. N-H-U-B-A-D-E-E. Nah, itu aja, udah pakai. Itu aja. Udah. Om Robert, itu tolok, diekstrak, dan dijadikan buku. Jadi gini, Om Edgar, kita itu pengen bikin buku bunga rampai. Jadi, kayak chicken soup. Tapi masing-masing dari angle, masing-masing. Nah, ini bahan bagus nih. Malam ini ada dua bahan. Yang bayi ini juga bagus kok. Mami, ya kita juga belajar banyak kok dari Mami kok. Oh iya. Jangan merasa jadi down duluan. Persektif seorang perempuan. Oh, enggak, enggak, enggak. Karena persektif seorang perempuan ya. Ini bukan lomburan ini. Bukan. Jangan. Enggak. Di baliknya ini kan. Enggak. Bukan. Dan kalau gue boleh berpendapat nih, maksudnya gini, ini kan sharing dari Om Edgar, terus Mami Yeni, dan siapa, dan siapa. Itu kan kalau kita tulisin, kita kumpulin, itu kan bisa, kontribusi, dan itu jadi heritage. Kita ke society at large gitu loh. Iya dong. Ya, at least, we have, apa, documented, apa yang ada di pengalaman hidup Mbak Yeni, Om Edgar, kan gitu. Dan itu, orang harus belajar dari situ. Come on, man. Bayangin. Kita belajar dari pengalaman orang lain ya. Iya dong. Bayangin. Kita saling belajar gitu loh. Kita Mbak Yeni, dalam dua jam, bisa seperti Om Edgar yang 60 tahun. Kan hebat kita. Enggak perlu kita hidup setiap tahun lagi. Betul. Nah itu dia. Cukup kita belajar dua jam. Tiga, dua, tiga. Itu. Nah itu harus didokumentasikan. Nah ini, nanti kita punya beberapa penulis, misalnya 30 penulis, 300 halaman. Wah keren. Bukunya kita jual di Gramedia. Oke. Gambarnya nanti posternya Mbak Yeni di depan yang tadi. Apa mesti gue? Yang lagi kipas-kipas itu loh, Mam. Masih cakep. Gambarnya Yeni, tapi judulnya Kumba. Itu menghina itu namanya. Eh tapi ini serius nih, kira-kira Mbak Yeni yang Mbak Medgar. Kalau saya interview nanti. Tadi Pak Marus salahnya bilangnya semuanya judul lagu sih. Jadinya Noba di. Gue benar-benar kagum. Gue gak nyangka Om Edgar ini ternyata kayak begini profilnya. Kan kita pikir cuman ya direktur, biasa lah ya. Ternyata dia sangat dalam bro. Gila dia. Dia praktisi. Praktisi spiritual juga dia. Karena dia rohnya roh tua. Ini mulai meledak loh. Mulai meledak loh. Iya. Itu quote-quote nya. Kalau boleh itu jadikan quote tiap kumba. Jadi kumba ada temanya ini. Jadi misalnya tema, tapi gak perlu nyambung gak apa-apa. Ini kan cuman reminding aja. Kita memang gak perlu nyambung. Gak apa-apa. Jadi tiap edisi itu ada quote Om Edgar tadi diambil jadikan quote kumba. Keren tuh judul. Sangat. Makanya saya izin dulu. Minta potongan slide-nya lah gitu nanti. Saya mau perlu taruh di rumah lah. Itu kan buat quote gitu kan terus. Tadi ada pesannya Pak Edgar yang berlaku dan sangat science proven. Itu bahwa sebenarnya nanti Pak Edgar itu lagi ya apa konfirmasi. Kita sebenarnya remembering. just remembering itu makanya ada kata-kata eling. Itu 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 enggak suggestion-nya nasihatnya sama. Bagaimana kita menghadapi COVID-19 ini pandemi ini pada esensinya kita harus eling. Tetap eling tidak larut dengan suasana yaitu meningkatkan kesadaran. Bagaimana meningkatkan kesadaran yaitu meminimalis pikiran-pikiran otomatis. Bagaimana caranya yaitu mengaktifkan otaknya pervotal cortex PFC. Gimana caranya makanya kita banyak tadi dapat pelajaran hari ini. Yaitu dengan kalau yang di agama ya tadi makanya kata-kata spirit itu jadi penting ya. Kalau yang muslim mungkin dapat the latest modelnya adalah suruh sholat lima waktu itu jeda. Penafasan bagus, meditasi bagus. Itu yang tadi dihubungi dengan Om siapa Marius speednya ya tadi ya. Jadi itu keren banget tuh. Itu memang begitu kok cara kerja otak itu jadi kita jangan larut. Ini kan kita kan lebih banyak dikendalikan pikiran bahas sadar. Itu yang katanya Pak Marius ini roh tuanya bagus nih. Pikiran bahas sadarnya aja udah positif gitu loh. gak tenggelam, gak larut. Jadi sebenarnya gak sengeri yang kita bayangkan pandemi ini. Hanya kita butuh penyesuaian-penyesuaian saja. Gitu kan Bang Edgar kan? sebetulnya kalau bagi saya pandemi ini memang membuat kita ailing saja. Ailing bahwa we live in this world. We have to take care of this world. Gitu aja. Bahwa kita manusia jangan sombong lah. Kita tuh hanya bagian dari bumi ini yang we have to be custodians untuk take care of this world. Gitu aja. Covid sendiri sebetulnya kan tidak memilih-milih sama sekali. Anda akan terjangkit kalau Anda tidak waspada saja. Tapi kalau dengan waspada insya Allah tidak terjangkit. Jadi I think this change this change for the whole world. Untuk seluruh dunia. Bukan untuk Indonesia saja. bahwa a little tiny being itu can kill the whole human race. Yang katanya kita manusia hebat, kuat, yang tercanggih di dunia. Enggak ternyata. Jadi dari dulu sebenarnya saya udah tahu sih yang namanya mendominasi bumi ini cuma makhluknya namanya virus dan bakteri. sebelum orang ada virus bakteri udah ada nanti satu hari orang gak ada virus dan bakteri tetap ada. So actually mereka itu sebetulnya yang lebih powerful dari kita. Lebih berkuasa. Sangat. Mantap. Mantap. Kok jadi diam sebuah sih? merenungi. Nancep banget om. Mersapi. Lagi nancep. Lagi diet gue. Kita buka dong nih teman-teman yang belum ngomong. Tadi kita udah ayo silahkan. Anyone please share your talk. You can talk. Tadi kita udah siapa Pak Harya yang belum lagi siapa nih? Ada Pak Michael. Ada Pak Endra ada Mbak Rina Michael ini anak murid gue gue ajak juga sengaja gitu. Tadi ada anak gue juga si Evan Aldo anak gue juga karena gue ada beberapa anak gue anak itu maksudnya anak murid gue yang my inner circle yang gue invite juga di acara-acara yang gue jalanin gitu. Karena supaya mereka mendapatkan blessing yang sama seperti yang gue dapatkan gitu loh. Iya kan? jadi ya yang mentor mentor yang masih muda kan gue pasti punya mentor lagi lah di atas gue lah. Kan begitu. Nah I thanks to the Lord hari ini gue dapat mentor baru nih Mami Yeni sama Om Edgar. Thank you Om. Buat gue webinar yang lain gak penting. Ini yang gue cari itu kayak begini. Dahlah bullshit lah webinar yang lain. Ya bosan gitu loh webinar gitu mulu. Emang semua tentang kehidupan tuh ini ya menarik ya misteri soalnya. Iya. Gimana sih? Om robet. Ini om robet lagi ngomong. Tadi kita minta teman-teman yang lain ngomong. Silahkan. Silahkan. Please. Silahkan. Siapa? Disapa aja tuh. Oke ada oke ada Michael ada Rina ada Mas Hendra ada oh Pak Pak Hari udah ada disini. Ya feel free silahkan untuk para audience para teman-teman yang gabung di Kumbat Fox. Ya munggu silahkan kalau mau share Pak Hari mungkin sedikit aja Pak impresi Bapak komen dengar. Ya terima kasih saya udah diundang disini. Thank you for coming lupa. Ya saya jadi ingat masyarakat saya sama-sama ke Surabaya sama-sama satu kereta sama-sama mungkin duduknya juga barengan tapi begitu turun satu bisa cerita banyak yang satu ya cuman ber apa yang satu ya ngantuk dan Alhamdulillah udah nyampe Surabaya gitu aja. Pak Edgar ini cerita banyak banget selama perjalanan dari Jakarta ke Surabaya dia melihat ke jendela dia gak gak tidur nyapa tetangga kiri kanan banyak belajar yang beliau lihat kita menarik sekali. Terima kasih Pak Arya. thank you thank you Pak thank you buat komennya thank you thank you so much oke Kang Bis Kang Bis dari perspektif neuroscience untuk kedua orang narasumber kita hari ini share dong what did you see? sebentar sebenarnya apa yang mau di share gitu ya dua-duanya justru saya dan mungkin teman-teman yang lain juga kita kan dapat pencerahan hari ini kan tapi intinya sih ini apa menebalkan apa bahwa memang manusia itu berbeda every brand is unique jangan dipaksakan jangan disamakan dan kita tidak ada waktu lagi untuk berubah menjadi orang lain kita jadi diri sendiri masing-masing punya strength sebenarnya tadi advice saya kalau nanti Pak Marius ke depan buka lagi itu kita discuss strength-nya aja memang benar artinya biar fokus di strength karena nature-nya otak itu dia merespon lebih tentang negatif dibanding yang positif jadi secara psikologis gak bagus kan gitu kan yang jelas every brand is unique gitu ya setiap orang itu berbeda gitu kan nah yang lebih sulit itu adalah seperti Pak Edgar bilang bahwa cobaan itu bukan hanya yang susah oke tadi dia bilang bingung kalau dapat tweet lagi banyak gitu kan kesenangan juga cobaan gitu kan nah itu 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 yang sulit terus yang kedua gitu kan mungkin karena Pak Edgar tuh suksesnya lebih cepat gitu ya kalau Yoni kan masih having fun seneng gitu ya kalau Edgar udah banyak sukses gitu ke depan tantangan lebih besar lagi jadi memang benar saya setuju sukses itu jangan lihat enaknya dan dia akan akan dia akan berproses terus dan pasti ada cobaannya terus gitu loh yang paling sulit di posisinya Edgar ini adalah bagaimana caranya dia tetap menjaga supaya dia nggak merasa lebih tahu dari yang lain nggak merasa lebih terpengaruhi itu sulit loh karena kalau itu kejebak disitu nanti decline gitu kalau kalau dari presiden sains ya jadi kita katanya rata-rata usia itu antara 50 sampai 55 itu kritisnya tapi ada juga yang lebih ada juga yang lebih awal dimana kita akan decline atau kita akan naik lagi nah siapa yang decline yang decline itu adalah orang yang dari pengalaman pengetahuan semua dia mengunci semua rumusan-rumusan dia terus dia nggak mendengar yang lain karena setiap saatnya orang itu ada pruning pruning itu rontoknya interkoneksi sel otak itu bahkan otak sel otak banyak yang mati tapi juga ada neurogenesis yaitu ada bertumbuh nah kalau kita mengunci diri nggak mau terima pendapat orang lain segala macam sementara pruningnya tetap terjadi tapi nggak ada tumbuh-tumbuh baru kan kan nggak ada connect-connect baru gitu kan akhirnya proses decliningnya cepat jadi kenalah Alzheimer kenalah Parkinson kenalah penyakit demensia jadi yang paling utama lagi adalah manusia itu sebenarnya secara capacity brain kemampuan itu nggak dibatasi Tuhan itu nggak membatasi kita mau jadi apa mau jadi driver menjadi supervisor manager jadi director jadi komisar itu nggak nggak dibatasi bahkan mau jadi Tuhan jadi izin itu viraun tapi yang membedakan Tuhan dan makhluk makhluk dengan Tuhannya adalah kita nggak bisa menghindar kematian nggak ada satupun manusia di dunia ini yang bisa menghindarkan kematian dan terkait dengan yang ini bahwa proses penuhan tetap terjadi hanya kita bisa memperlambat jadi berpikir bijak itu sangat sulit gitu loh kenapa saya lihat Edgar ini performance-nya akan tetap bagus karena salah satunya dia atlet boss atlet itu suka olahraga ya olahraganya maintain ya dengan pasti dia punya lah dokternya apanya yang batasan-batasan karena dengan dia maintain olahraga hemostasis di kepala itu tetap terjaga jadi saya selalu bilang senior itu tidak selalu lebih bijak satu kedua kalaupun lebih bijak wisdom yang diperoleh dari pengalaman dan pengetahuannya belum tentu cocok untuk wisdom di anak-anak generasi sekarang gitu kan nah kenapa nggak selalu lebih bijak kalau saja si senior itu terganggu hemostasis chemical-nya jadinya akhirnya keputusannya kualitasnya nggak bagus berperan emosional segala macam itu terjadi tapi kalau kita senantiasa olahraga nutrisi yang baik cukup tidur cukup istirahat santai dengan musik meditasi mindfulness gitu ya itu akan beraih terus kan kan udah dibuktikan tuh ya kemarin mau sejelek-jeleknya Perdana Presiden Malaysia 97 tahun ya mahatir 97 tahun rekor ya mahatir 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 97 tahun yes rekor Donald Trump berapa 70 berapa ya kan jadi itu aja sih ini secara sederhana itu gitu lah gitu loh tapi lesson learn-nya itu tadi yang keren banget gitu loh parah bener kata Pak Marius kita nggak usah ngikutin perjalanan kerasnya Pak Edgar tapi kita bisa dapat banyak tuh dari situ kan keren dan itu filmnya di Netflix ada itu nanti jadi nanti ke depannya itu ilmunya Mbak Yeni yang sosial kita ambil kita cangkokkan di kita ilmunya Pak Edgar kita ambil cangkokkan ke kita nah yang akan jadi problem adalah di mental kita jadi knowledge kita bisa cangkokkan secara ilmu bisa di Black Mirror serialnya itu dia kan potongan-potongan itu nggak serial itu di Netflix tapi nanti kita akan mengalami problem mental kita belum siap karena dengan anak kecil tiba-tiba ilmunya seperti Om Edgar ngeri nggak loh gila terus tiba-tiba anak kecil kayak ini kayak Mbak Yeni dia terus sosial terus nggak pernah main jadi dia untuk orang lain kan jadi kehilangan masa kecilnya nah itu bisa secara secara science bisa oke makasih saya mau nambahin boleh boleh banget enggak enggak iya jadi kalau Pak Edgar yang saya tahu sebenarnya belum semua itu diceritain waduh 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 maksudnya gimana Mami gimana Mbak Yeni itu jadi ada cerita mengenai bagaimana Pak Edgar mau masuk ke Chase Manhattan Bank oh wow itu soalnya katanya pesaingnya adalah lulusan dari Amrik semuanya oh sementara Pak Edgar hanya lulusan dari UI ceritanya tapi beliau berhasil meyakinkan calon atasannya itu sehingga dipilihlah Pak Edgar coba Pak Edgar Pak Maim jadi ya soalnya kalau saya cerita kesannya jadi narsis saya takut orang salah tangkap saya itu orang yang bukan mainstream ya jadi memang apa yang dibilang saya itu bukan mainstream sama sekali saya akan ambil jalan yang paling sulit aneh kan tapi karena ada dua hal sederhana sekali satu kalau ambil jalan yang paling sulit kompetisinya itu sangat sedikit ya siapa sih mau ambil jalan sulit gak ada maunya jalan yang gampang jadi kalau ambil jalan sulit kompetisi sedikit kalau Anda gagal tanya saja emang yang sudah berhasil siapa kalau jawabannya gak ada oh saya gak gagal saya belajar next time kalau saya melakukan yang saya udah tahu persis apa yang harus saya lakukan tapi kalau saya berhasil orang akan bilang wow kok bisa ya jadi waktu saya lulus saya itu memang seperti mas Robert saya itu orang yang kalau nangkeringnya sama anak-anak mapalah anak gunung anak jalanan bukan anak yang belajaran gak gitu loh terus saya tanya kalau orang finance itu kerjanya dimana sih waktu itu dibilangnya di bank oke di bank bank yang paling bagus mana sih katanya waktu itu city bank chase manhattan waktu itu dan bank niaga waktu itu dibilangnya bukan sponsor atau bukan promosi ya tapi itu tiga bank yang bagus katanya oke yaudah saya bikin tiga apa application aja orang lain bikin sepuluh dua puluh application saya yang bikin tiga katanya yang lain cuman tiga yaudah dari tiga itu kebetulan diterima dua chase itu memang pada saat itu tidak menerima lulusan dalam negeri itu udah kebijakan mereka akan ambil dari Ivy League schools di Amerika di Eropa Inggris di Australia tapi tidak dari dalam negeri terus saya bilang oh gitu ya yaudah saya bikin application aja tapi secara prosedur kalau ada application mereka harus select harus masukin ya karena itu mereka juga menganut egaliter tidak boleh prejudis ya sama tidak boleh prejudis kalau prejudis mereka bisa dituntut itu US law sebetulnya saya bikin aja waktu saya apply yaudah saya udah tau saya nampak akan diterima ini ketawa-ketawa enteng saja yang menginterview saya saya harus lewat enam interview deh dan yang terakhir harus country corporate manager nah ini yang dia waktu interview saya aja kakinya di atas meja saya kan fresh graduate sopan gitu loh habis dua jam di interview saya hanya bilang oke it's time for you to ask the question i've been asking you two hours i'm sorry i have to take two hours of your time uh saya kaget dia minta maaf lo dua jam interview saya saya kagum oke saya only one question why do you prefer accepting overseas graduates compared to local graduates nah dari angkat kaki di meja kakinya turun sudah turun makanya mulai melotot ke saya where did you get that perception from oh just check your trainees yang mana yang local graduate karena saya udah PR sih udah tanya juga terus dia the next 30 minutes bayangin 30 minutes dia coba menjelaskan ke saya kenapa begitu dia bilang first there are three reasons one indonesians tend to be low key sorry the first one indonesians have problems with english communication yeah they are smart but they don't communicate in english properly dia bilang i am german i am not american i am not english but i have to speak and write the english language dalam hati sih saya juga tahu si teman saya banyak inggrisnya lintat lintut saya bilang oke point well taken the second dia bilang indonesians tend to be low key maksudnya low key apa what do you mean by low key they tend to be quiet oke if there's a problem they don't speak but they speak behind my back oke point well taken iya sih teman saya banyak sih ngedung dia di belakang gak di depan gitu and third if they do come they come with problems don't give me alternative solutions iya sih orang kita suka complain if you come with a problem please come with alternative solutions too i am not god i don't know everything but i'm boss so i can decide which solution i said oke point well taken nah habis itu dia langsung bilang so when can you start working no shit i'm excited gitu lah ya why not termakan nah edgar digituin saya ingat tuh satu hari sebelum puasa saya bilang i heard your training is intense and tomorrow we will start fasting can i come after lebaran dia bilang oke siya edgar udah diterima ngegas iya dong sebulan ribur lah sebelum kerja berat waktu saya masuk di C saya ketemu human resource managernya saya tanyain sih memang kok saya tahu kebijakan terima local graduates kok saya diterima dia langsung bilang you ask one question betul and it's because of your question he accepted dia bilang dia belum pernah lihat orang fresh graduate straight in the eye nanyain masalah itu dijelasin dia terima baik udah itu aja itu yang saya bilang that's not hard skills that is soft skills saya bilang 80% is soft skills itu yang makanya saya bisa sampai ke kesimpulan yang dia bilang 80% itu it's like those apa experience in my life makanya saya bilang saya gak ditanyain ekonomi gak tanyain finance ditanyain cuma masalah itu aja udah saya pikir juga saya akan diterima kok tanya aja so what gitu loh that's the issue gitu ya itu saya diterima ya dia juga kenal hard feelings dia bilang karena waktu di explain orang ini bisa terima dengan baik saya bilang itu emang bener kok emang gak salah kok banyak kan begitu nah itu ya thank you Ibu Yankee you still remember my story yang itu keren how many stories next time disain buat sesi selanjutnya nanti itu Pak Edgar tuh bisa menjawab itu karena tadi beliau tuh olahragawan jadi on one near transmitter di kepalanya balang jadi gak terpancing gak ambil hijack gitu lempeng aja nothing tulus tapi jujur begitu masuk it was hell for me karena I was competing with the Ivy League students yang graduates dan mereka itu waduh memang luar biasa sih that English is pinter nulis pinter ilmunya pinter tapi saya bilang masa sih dari universitas yang terbaik di Indonesia kagak bisa nyanyin yang beginian gitu kan iya kan begitu aja nah itu pernah ngalamin juga tuh om Edgar seperti om dulu saya nulis ini sih nothing tulus juga tiba-tiba tulisan saya dikirimin ikut kompetisi case case writing international case writing competition ya thanks god saya dapet second best ya menang yang kedua terbaik lah dan itu competing dengan penulis-penulis case tadi dari you know Ivy League juga sebenarnya 2015 waktu itu kompetisinya di Portugal yang nothing tulus emang kalau kita nothing tulus itu enak loh enak enak saya ini lagunya Michael learn to rock nothing tulus ini saya terus terang sangat takut berkompetisi dengan orang yang nothing to lose itu saya paling takut tapi itu menjembatani tadi menjembatani bahwa makanya keluar kata mental jadi begini maksudnya orang yang pinter itu belum tentu selalu terpilih makanya bagaimana meningkatkan level of thinking sebenarnya sama dengan esensinya adalah meningkatkan mental capacity apa saya bilang mental jadi outcome nya kita itu ternyata ada tiga mekanisme yang pertama mainnya adalah otak yang kedua ada sub otak kita namanya gut brain sama microbiome kita microbiome itu biologi kita makanya kalau ada dua orang disuruh resign dengan duit yang sama dengan kemampuan latar belakang yang sama pertanyaannya mana yang sukses kalau disuruh bikin usaha ternyata yang sukses itu yang punya gut brainnya makanya do you have a gut punya keberanian tapi bukan emosional nanti kan kita ngomong tuh si Pak Marius bilang mental esensinya apa makanya tipikalnya ketahuan tuh apa kalimat-kalimatnya misalnya salah satunya kalau dia melihat suatu tantangan yang dilihat adalah lesson learnnya dia dapat suatu yang sukses atau dapat lesson learn tadi kan mental capacity itu mental itu dibagi dua yang sangat mempengaruh yang dibilang kita punya ketahuan mental atau mental toughness yaitu kita punya resiliensi kita harus meningkatkan positivity resiliensi itu ada keinder adalah bagaimana kita bisa mengendalikan tadi yang menunda kenikmatan atau apa itu kontrol itu ada dua ya kontrol yang impulsif sama kontrol gaya hidup makanya tadi Edgar juga menyatakan kan bilang kalau sekarang kalau dapat positivity lebih bingung lagi karena itu bagian dari inner kalau outernya itu lebih kepada yang tadi kalau ada tantangan itu positivity yang keluar jadi orang melihat justru menjadi challenge nya adalah dia dapat belajar tapi ke dalam itu confidence confidence level confidence levelnya itu dua yaitu confidence terhadap kemampuannya dengan abilitiesnya selama kemampuan dalam berkomunikasi makanya gak terpancing makanya tadi kan dibilang sama si bule itu bilang banyak orang pinter tapi gak bisa ngomong kalau orang pinter itu gak ngomong gak jadi apa-apa tapi banyak juga orang yang ngomong tapi gak pinter sih ada juga jadi kompleks ya makanya kalau kalau mau disederhanakan bilangnya saya gak butuh orang pinter butuhnya attitude-nya tapi kalau attitude-nya bagus bego juga jadi semuanya penting gitu kita kita dapet itu komplit di figurnya Edgab jadi malam ini keren banget Pak Marius tapi episode terduanya lebih sulit berarti karena ini high 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 banget ya tinggi banget ya apalagi perempuannya cocok melengkapi mana ada perempuan seperti ini dibalik keanggunannya ternyata preman ya kan gak ada yang tahu om 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 ini mbak ini sama om edgar ini kita jadiin nanti berikutnya guest yang ngeroyok apa sorry panelis yang ngeroyok guest aja kita undang kalau ada waktu boleh join kita kan udah bosen muka-muka kita jadi biar mbak Yeni om edgar ini ngeroyok nantinya guest berikutnya kan ya kalau ada waktu gak perlu sampai selesai maksudnya kalau sibuk ya ini ikut satu jam habis itu left juga gak apa Pak Marius sebelum ngeroyok aja kita udah susah nyari kandidat kandidat yang minimal sama susah loh nyari minimal sama kayak karakternya Emi sama Egan hari ini kita laki laki bastard kita dapat melengkapi dua-duanya ya itu baru perdana ya iya terus ini episode ke-10 nih harusnya iya jadi nanti lama-lama yang ngeroyok 30 orang yang dikeroyok satu orang nanti itu banyak panelisnya ini tapi saya izin duluan ini boleh ya saya tulisin nanti ya Mbak Yeni sama Om Edgar saya izin nih beneran serius maksudnya kita dokumentasilah anggaplah ini apa warisan oleh-oleh buat anak cucu nanti kalau udah iya kan kalau udah peot-peot bisa cerita nenek ada om robet di berandalan yang nulis ini ini kita orbitkan aja ini Om Bambang sama Om Edgar ini duet nanti di buku itu jadi ada analisanya ceritanya jadi misalnya gini nih misalnya kesnya Mbak Yeni ceritakan sosial ttm blablabla sebagai ibu nanti ada analisa neuro dan analisa Om Edgar ini analisa apa itu nanti kita pakai nama jadi setiap topik kan kita rencananya mau 30 topik nih 30 pembicara nah di setiap topik ini di bawahnya ada kayak komen gitu komen sedikit dari Nuro pakar Nuro Sain sama pakar Om Edgar nih boleh tuh kita mesti harus orbitkan satu sosok bro dari sini boleh boleh siap cita-cita lukut ya 30 episode iya harus jadi kita gak kalah sama Om Renal Kasali kita kita tim pakarnya disini kita ada berandalnya lah versi berandalannya versi berandal gitu boleh boleh keren kita versi berandalan aja hanya satu komentar tuh manut saja saya ngantap selama konsep selama konsep ngobrol santai kayak gini oh my god enak banget tapi yang paling penting pak Marius pak Robert yang paling penting bagaimana bisa memaintain pak Edgar dan mbak Yeni ini mau tetap menjadi guru kita itu sulit oh iya ini kalau di balance om Edgar sama mbak Yeni ini di di aset sebelah kiri kalau om Robert om Bisni kadang-kadang di liabilities kadang-kadang nah ini akunnya banci kadang-kadang di di cash flow aja di cash flow kalau beliau dua ini udah jelas posisinya intangible aset ada di kiri kalau om Robert ini kadang-kadang liabilities kadang-kadang short term loan atau kadang-kadang Pak Marius lupa dia ngomong di depan orang jagonya finance itu kelihatan banget levelnya kelihatan levelnya levelnya masih level di bawah karena masih ngomongnya aset sama dengan labilitas penelitian atas ngomongnya parah dia sama dengan bond plus stock bener gak oh my god di atas ngomongnya valuation value kan iya value sama dengan bond plus stock makanya tadi dibilang create value atau create profit profit iya kan itu masih ngomongin aset aduh akhirnya gak pas banget parah dia liabilities tapi yang audiens disini juga bisa kita ajak tadi ada Pak Harya ada Pak Sapa ajak juga itu kan mengayakkan every brain is unique kita bagaimana masing-masing menemukan strengthnya sehingga kita bisa berkolaborasi keluar inovasi produktivity kreativity yang keren gitu dong ngomong gampang emang kalau tadi ada yang menyimak tidak ada warna yang lebih baik dari yang satunya dan kombinasi itu membuat warna yang warna yang warna yang warna yang kalau digabung menjadi putih kan putih itu kembali kepada yang maha kuasa tiba-tiba jadi spiritualis tiba-tiba neuro science gimana ceritanya itu neuro science bos warna itu ada perkecing lombang bisa dijelaskan bagaimana prosesnya cahaya itu masuk ke mata ke con sama ke road itu bagaimana ditransmiskan secara digital nanti kapan-kapan kita bahas ngeri 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 oke well as a i have to close this session unfortunately ya 11 lho iya kita gak berasa makanya di poster kita itu dari jam 19.30 sampai dengan selesai gue berasa pakai ini sih jadi berasa banget gue panas ya panas panas berasa saya kita lama-lama malam ya kita lama-lama malam saya yakin sekali kalau ketemunya tidak di online ini gak berhenti iya kalau kita nongkrong di cafe itu sampai diusir-usir pulang bukan kalau kita gak ketemu di online kalau kita di cafe kita udah ditinggalin sama om Edgar sama Andy mereka udah jalan berdua bos oh capricorn kita sama capricorn iya siap siap oke ya oke jadi summary satu kita lesson tentang kehidupan hari ini banyak banget dua warna yang berbeda dua gender yang berbeda tapi punya keindahan yang sama oke karena apapun lesson learned about the life and the things that you do in your life itu tidak akan pernah selesai sebenarnya gitu dan itu merupakan sebuah pelajaran yang sangat bernilai yang untuk dibagikan ke orang lain baru saja saya posting di instagram saya bilang bahwa gak perlu rame-rame gak perlu CEO director atau pejabat untuk membuat sebuah talk minat bukan webinar tapi talk minat itu berdampak bagi sesama dan esensinya tadi ya ini sangat impactful sangat dalam sangat bermakna untuk kita bagikan ke sesama gitu ya karena pada dasarnya tadi mengutip yang bayi ini bilang memberikan impact ya kan omometter juga sama memberikan impact yang esensial itu adalah impact buat sesama itulah yang bisa kita lakukan sebagai spiritual beings yang sedang menjalani the human life seperti itu human experience human experience seperti itu oke nah di ringkas lagi omrobat di ringkas lagi harus di ringkas lagi di ringkas lagi menjadi satu kalimat kalau dikasih judul namanya how to manage diversity kalau di pers lagi satu kata satu katanya keluar dari edgar namanya tadi rainbow oh ekasila rainbow ekasila ya keren ini warna-warni kita berwarna tema ini emang color colorful ya tema ini ya keren satu-satunya talk minar gue gak bilangnya webinar gue nyebut ini talk minar karena kita gak seperti orang yang sedang diburu-buru maaf pak udah waktunya 10 menit lagi maaf pak 2 menit lagi gue capek deh kayak gitu ya malas ini namanya kum binar kum binar kumur-kumur sambil binar-binar sambil berbinar-binar berbinar-binar gitu ya kumur-kumur katanya berbinar nah ya this is what we need sebenarnya yang kita butuhkan seperti ini memang harus ada harga waktu yang dibayar untuk untuk dapatkan sesuatu yang mahal ya tidak ada yang gratis untuk sesuatu yang yang bernilai gitu loh nah lanjutan dari sini tadi saya mohon izin dulu Omedgar sama Pak Yeni untuk kita bisa mendokumentasikan your life experience ya tadi Pak Madu sudah nyebut juga untuk jadi sebuah like a chicken soup for the soul ya karena itu mewah banget mahal banget untuk kita bagikan ke orang lain it's a valuable gift sebuah hadiah yang mahal yang bisa kita kasih ke orang lain dan aku akan share to all my students gitu ya oke gue punya kado bagus ini buat lo lo baca dan gue belajar dari situ kita sama-sama belajar dari situ satu lagi ini acara untuk nyari besan juga tadi kelihatannya oh iya betul six pack lo ya kalau gue one single big pack karena gue lagi diet nih diet udah-udah ini ditutup udah jam 11 gue besok masuk nih lo juga sih mancing lah ini gak selesai selesai nih amit ya semuanya oke terima kasih thank you so much thank you so much have a nice thank you thank you thank you banget semuanya thank you so much love you all thank you bye 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 udah nih udah-udah bye iya gak kerasa banget ya boleh-boleh-boleh acara bebas boleh iya gak kerasa banget ya Raya 11 Masya Allah Masya Allah gila bro capek bro 3 jam aku ya 3 jam gue belum makan terus terang gue belum makan bener gue jam gue maghrib dari Tuderman tadi dari WTC sampai BSG aku juga belum makan Pak ya udah ya udah udah sukses bagi-bagi energinya thank you Mbak Yeni thank you thank you serahat ya bye 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati